Kisah Legenda, Chris Nogososro dan Sabuk Inten Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-106, selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diteritakan, warna merah membersit di wajah Ki Ageng lembu sorah, namun segera ia berusaha untuk menenteramkan hatinya, bahkan kemudian ia bertanya seolah-olah ia sendiri mengharap kehadiran anak itu. Lalu adakah usaha pamanwana merta berhasil? Pangestu Anggir, aku berhasil. Jawabnya, lembu sorah menarik nafas panjang untuk meredakan depar jantungnya, kemudian ia berkata pula, Aku tidak dapat mengerti bagaimana pamanwana merta dapat bertemu dengan anak itu. Mudah saja anak mas, jawab wana merta. Aku pergi ke tempat-tempat yang pernah dikunjungi oleh cucu Sawung Sariti. Sawung Sariti menjadi gelisah, namun ia adalah anak yang cerdik, cerdik ayahnya. Maka dengan berpura-pura terkejut ia menjawab, Adakah yang wana merta pernah pergi ke tempat-tempat yang pernah aku kunjungi? Benar cucu Sawung Sariti, jawab wana merta. Dan menemukan kakang Arya Saloka? Sambil mengangguk puas, wana merta menjawab, Benar cucu. Tiba-tiba Sawung Sariti menjawab sambil tertawa keras-keras. Katanya disela-sela derai tawanya. Sayang yang, seperti aku juga mula-mula terjebak oleh suatu kecurangan yang hampir sempurna. Seorang anak muda yang sebaya dengan aku mengaku bernama Arya Saloka. Darah wana merta tersirat mendengar jawaban itu. Juga bantaran dan penjawi, apalagi mahesa jenar dan kebuka negara. Wajah mereka segera berubah merah dan jantung mereka berdentam seperti guruh yang menggelegak di dalam dada mereka. Bagaimanapun mereka mencoba menahan diri, namun terasa juga tangan-tangan mereka menjadi gemetar karenanya. Tetapi sebelum mereka dapat mengatur perasaan mereka, terdengarlah suara lembu-sora. Adi mahesa jenar, aku memang pernah mendengar tentang seorang anak muda menamakan dirinya Arya Saloka. Tetapi aku belum pernah melihatnya. Sebagai seorang paman, aku pasti akan mengenalnya kembali meskipun sudah sejak kurang lebih lima tahun yang lalu tak melihatnya. Aku sejak kanak-kanak tidak akan melupakannya, namun perlu adik ketahui bahwa seorang anak muda yang bernama Arya Saloka itu pernah diketemukan mati terbunuh. Ia kehilangan pusaka Kiai Bancak dan sebuah peniti yang berangkali dari emas serta timangnya bertetes intan. Sekali lagi sebuah petir seolah-olah meledak di dalam pendopo itu, bahkan jauh lebih dasar dari cerita Sawung Sariti. Penjawi yang paling tidak dapat menahan diri dengan tergagap berteriak. Lalu suara penjawi hilang tersumpat di kerongkongan, seolah-olah berjejal-jejal berebut dahulu, sehingga dengan demikian malah tak sekatapun yang muncul seterusnya. Mendengar kata-kata penjawi yang terbata-bata itu, lembut suara tersenyum, senyum yang sangat menyakitkan hati. Tetapi kemudian ia berkata dengan ramahnya, Jangan berprasangka yang bukan-bukan penjawi. Aku sama sekali tak bermaksud membohongi kalian. Tetapi sebaiknya kalian dapat mempertimbangkan kejadian-kejadian yang pernah berlaku. Kalian jangan membabi buta atas kesetiaan kalian kepada Arya Saloka sebagai ungkapan kesetiaan atas tanah yang sama-sama kita cintai. Penjawi bukanlah orang yang dapat banyak bicara. Karena itu semakin banyak yang akan diucapkan, semakin sulit kata-kata itu keluar dari mulutnya. Demikian juga bantaran yang hanya dapat mengingsar-ingsar duduknya dan merabah-rabah hulu kerisnya. Wana Merta sendiri menjadi bingung. Ia sama sekali tidak menduga bahwa ia akan mendapat jawaban yang demikian. Sedangkan Mahesha Jenar dan kebukan negara, meskipun menjadi gelisah, mereka masih tetap pada kesadaran yang penuh. Karena itu Mahesha Jenar masih dapat berkata las-lasan. Kakang Lembu Sorah Apakah yang kakang katakan itu merupakan pendapat kakang Lembu Sorah? Lembu Sorah mengerenyitkan keningnya. Terhadap Mahesha Jenar ia harus berhati-hati. Karena itu ia mempertimbangkan setiap kata-katanya dengan baik. Maka setelah berpikir sejenak ia menjawab, Adi, aku tidak mengatakan demikian. Tetapi aku wajib mempertimbangkan setiap keadaan. Supaya aku tidak meletakkan keputusan yang salah. Mahesha Jenar menganggu-anggu kan kepalanya beberapa kali. Lalu katanya meneruskan, Baik, kalau demikian bagaimanakah kalau berita tentang kematian yang kakang dengar itu salah? Lembu Sorah berpikir sekali lagi. Baru ia menjawab, Mudah-mudahan berita yang aku dengar itu salah. Tetapi bagaimana aku tahu kalau berita itu tidak benar? Kakang akan tahu berita itu tidak benar. Setelah kakang nanti dapat bertemu dengan Arya Saloka. Sahut Mahesha Jenar Lembu Sorah tersenyum. Katanya, Bagaimanakah aku dapat percaya bahwa yang datang kemudian itu Arya Saloka? Ia harus membawa tanda kebesaran Banyu Biru. Jawab Mahesha Jenar. Dan bukankah kakang akan dapat mengenal kembali kemenangkan kakang itu? Permainan yang bagus. Potong sawung sariti. Aku pernah bertemu dengan paman Mahesha Jenar di gedangan bersama-sama dengan anak muda yang menamakan diri Arya Saloka, yang membawa tombak yang dinamanya Giai Bancak. Diam! Tiba-tiba terdengar bantaran membentak. Semua orang terkejut mendengar bentakan itu. Bahkan bantaran sendiri terkejut. Sawung sariti sama sekali tidak senang mendengar bantaran membentaknya. Karena itu yang menjawab tajam. Bantaran! Kalau kau membentak aku sekali lagi, aku sopek mulutmu. Tetapi kata-kata bentakan itu sudah terucapkan. Sebagai laki-laki bantaran tidak mau dihinakan. Meskipun ia tahu bahwa sawung sariti bukanlah lawannya, tetapi mati atas landasan kesetiaan kepada Banyu Biru adalah pengabdian yang didambanya selama ini. Dengan demikian ia tiba-tiba menengadahkan dadanya sambil berkata, Aku akan berbuat sekali, dua kali, sepuluh kali lagi, sesuka hatiku. Hampir saja sawung sariti meloncat kalau ia tidak ditahan lembu surah yang agaknya kepalanya masih cukup dingin. Namun kata-katanya sangat menyakitkan hati. Sawung sariti, adakah cukup berharga bagimu untuk menyentuh tubuhnya? Sawung sariti menarik nafas dalam-dalam Seolah-olah ia ingin memadamkan api yang berkubar-kubar di dalam dadanya. Namun dari matanya terpancarlah bara kemarahan yang tak terhingga. Mahesa jenar melihat keadaan berkembang ke arah yang tidak diharapkan. Meskipun ia tidak dapat menyalahkan bantaran, wanah merta maupun penjawi, ia sebenarnya sama sekali tidak menduga bahwa sampai sedemikian jauh keingkaran lembu surah dan sawung sariti terhadap kemenakannya serta sepupunya sendiri. Terhadap kadang tua yang selalu bersikap baik kepada mereka, gajah surah. Mahesa jenar pernah mendengar cerita tentang hubungan mereka, lembu surah dengan gajah surah sebagai kakak beradik. Ia pernah mendengar bagaimana gajah surah sebagai saudara tua selalu melindungi dan membimbing adiknya dalam berbagai soal dan banyak mengalah dalam berbagai hal. Namun akibatnya kemanjaan lembu surah itu menjadi berlebih-lebihan dan menelan gajah surah sendiri. Kalau sekali dua kali gajah surah pernah marah kepadanya adalah wajar sebagai seorang kakak yang ingin melihat adiknya tidak berbuat kesalahan-kesalahan. Mahesa jenar berusaha untuk tetap memelihara suasana pertemuan itu agar tidak bertambah kusut. Meskipun dadanya sendiri seperti hendak meledak, maka berkatalah ia dengan setenang-tenangnya seolah-olah tidak terjadi ketegangan sama sekali di dalam pertemuan itu. Kakang lembu surah, baiklah kita berbicara mengenai beberapa soal yang penting. Biarlah kita singkirkan masalah-masalah kecil yang tidak berarti. Lembu surah menelan lodanya serta menggigit bibirnya. Ia kagum juga kepada Mahesa jenar yang dapat menguasai perasaannya dengan baik. Tetapi ia sudah bertekad untuk menganggap bahwa Arya Saloka sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Karena itu lembu surah menjawab, Baiklah Adi, aku tidak pernah menolak berbicara dengan siapa saja. selama pembicaraan itu akan berguna. Berguna bagi Pamingit, bagi Banyu Biru, dan berguna bagi kita semua. Demikianlah harapan kami. Sahut Mahesa jenar, kedatangan kami ini pun pada kepentingan Banyu Biru, bukan kepentingan kami sendiri. Lembu surah tersenyum, dengan penuh kesadaran akan kebesaran dirinya, ia menjawab, Nah, katakanlah apa yang berguna bagi Banyu Biru itu. Aku membawa tugas dari Anggir Arya Saloka untuk menyampaikan baktinya kepada kakang Lembu surah, Sahut Mahesa jenar. Lembu surah menggeleng-gelengkan kepalanya dengan mengerutkan keningnya ia menjawab, Adi Mahesa jenar, jangan mengada-ada. Kau bagiku adalah seorang yang pantas dihormati, seperti kakang Gejasora dahulu menghormatimu. Namun demikian hormat kami pun mengenal batas. Sebagai kepala daerah perdikan yang besar, yang terbentang dari Pamingit sampai Banyu Biru, aku harus bersikap baik, namun tegas dalam garis kepemimpinan. Karena itu aku minta kepada Adi untuk tidak menyebut-nyebut nama Arya Saloka, seorang yang telah tidak ada lagi. Mahesa jenar mengangkat dadanya seolah-olah ada sesuatu yang menyilang di dalamnya. Dengan subut matanya ia melihat betapa wajah wana merta, bantaran dan penjawi sudah menjadi merah padam. Meskipun demikian Mahesa jenar masih berkata, Bukankah kakang Lembusora tidak melihat sendiri? Seorang anak muda yang disebut bernama Arya Saloka itu terbujur di tanah tak bernafas lagi. Perasaan tidak senang yang tajam terpercik di wajah Lembusora. Kemudian terdengarlah ia menjawab, Aku tidak sempat untuk mengurusi masalah-masalah tetek bengek yang tidak berarti. Bukankah aku mempunyai petugas-petugas untuk keperluan itu? Kalau benar kakang berbuat demikian, maka agaknya kakang Lembusora telah berbuat suatu kesalahan. Persoalan Arya Saloka bukanlah persoalan tetek bengek yang tak berarti. Arya Saloka adalah putra kepala daerah Perdikan Banyu Biru yang berhak untuk menggantikan kedudukan itu apabila ayahnya berhalangan melakukan tugasnya. Sahut Mahesha Jenar yang sudah mulai kehilangan kesabarannya. Dengus Lembusora Wajahnya pun telah mulai semburat merah. Sebenarnya aku tidak ingin mengatakan kepada Adi bahwa aku tidak dapat mempercayaimu sejak perjumpaan kita yang pertama-tama sejak hilangnya pusaka Kiyai Nogososro dan Kiyai Sabuk Inten dari Banyu Biru. Dada Mahesha Jenar benar-benar seperti dihantam linggis mendengar kata-kata itu sehingga tidak sesadarnya ia menggertakkan giginya namun bagaimanapun juga dengan susah payah ia masih menahan diri dan berkata Kakang, aku tidak keberatan terhadap sikapmu kepadaku tetapi bagaimanakah seandainya anak muda yang aku namakan Arya Saloka itu mendapatkan kesaksian dari segedap penduduk daerah perdikan ini dan mereka menerimanya sebagai Arya Saloka yang sebenarnya. Pertanyaan ini sekali lagi menggelisahkan lembu Sora Sawung Sariti pun tidak tahan lagi untuk membiarkan pembicaraan yang tidak disukainya itu berlarut-larut maka ia pun kemudian menyelah Ayah, apakah gunanya pembicaraan ini kita layani? Sebaiknya biarlah tamu-tamu kita ini kita persilahkan berdiam diri dengan rendah hati atau kalau perlu kita terpaksa memaksa mereka dengan cara kita Mahisa Jenar memandang Sawung Sariti dengan sudut matanya sekali lagi ia merasa muak melihat wajah itu wajah yang tampan dan bersih namun di belakang wajah itu tersirat kelincikan hatinya tiba-tiba ia teringat kepada Jakasoka dari Nusa Kambangan Anggir, kata Mahisa Jenar kemudian biarlah kami berbicara secara orang tua sebaiknya Anggir bermain-main saja di halaman daripada mencampuri urusan ini Bara yang mula-mula berkoper di dada Sawung Sariti masih belum padam ditambah dengan kata-kata Mahisa Jenar yang cukup tajam itu maka semakin menyalalah hatinya tetapi sebelum ia menjawab lembu surah telah mendahulunya Adi Mahisa Jenar aku tidak mau membicarakannya lagi aku sudah memutuskan untuk menganggap Arya Saloka telah mati dan kakang Gejasura pun telah dihukum mati di demak sebagai akibat dari pengkhianatannya meskipun aku telah berusaha untuk mencegahnya maaf kakang potong Mahisa Jenar aku datang untuk membicarakannya bukan untuk sekedar menghadap yang dipertuan di Banyu Biru sekarang cukup potong lembu surah tidak ada yang aku bicarakan Mahisa Jenar benar-benar tersinggung karenanya ditambah dengan perasaan muaknya sejak bertemu dengan orang itu untuk pertama kalinya karena itu ia menjawab lantang kalau kau tidak mau berbicara aku akan berbicara dengan rakyat Banyu Biru dan membuktikan kepada mereka bahwa Arya Saloka akan berada di tengah-tengah mereka mendengar ancaman Mahisa Jenar itu lembu surah terperanjat tetapi kemudian ia pun menjadi marah dan menjawab adi Mahisa Jenar akulah kepala daerah perdikan ini akulah yang berwenang atas rakyat dan daerah ini tak seorang pun aku perkenankan melanggar wewenangku apalagi kau ayah surah di Bayana pun juga tidak wanamerta mendengar kata-kata itu dengan dada yang berdentam-dentam telinganya serasa tersentuh api maka katanya lantang meskipun ia langsung berhadapan dengan bahaya yang dapat saja merenggut jiwanya anak mas lembu surah akulah yang mula-mula minta kepada anak mas untuk mengawasi daerah perdikan ini sepeninggal anak mas gajah surah tetapi cerita tentang anak mas lembu surah tak dapat ditutup-tutupi lagi cerita tentang hilangnya anak mas Arya Saloka yang untung dapat diselamatkan oleh anak mas Mahisa Cendar cerita tentang Laskar yang anak mas namakan Laskar Pamingit dan banyu biru yang ingin membebaskan anak mas gajah surah dengan menyerang pasukan dari temak seterusnya cerita tentang hilangnya pandan kuning dan sawung rana cukup teriak lembu surah ternyata rambutmu yang telah memutih itu sama sekali tidak mencerminkan hatimu yang putih kau ingin melihat darah mengalir di banyu biru kalau dengan demikian kau akan dapat mengambil keuntungan maka kaulah orang yang pertama-tama aku lenyapkan sekarang ini tak seorang pun yang dapat melenyapkan kenyataan yang telah terjadi betapapun orang berusaha menutupi kebenaran dan menghapuskan namun kebenaran itu tak akan lenyap sanggah wana merta dengan berani jangan menggurui aku bentak lembu surah aku tahu kau sudah berusia lanjut tetapi jangan berlagak lebih pandai daripada orang-orang muda bagiku tidak ada tempat bagi kalian di banyu biru dalam pada itu Mahisa Cendar sekali lagi mencoba untuk yang terakhir kalinya menempuh cara yang sebaik-baiknya bagi penyelesaian banyu biru katanya ke ageng lembu surah mumpung segala sesuatu belum terlanjur marilah kita tenangkan hati kita berilah aku kesempatan untuk menunjukkan kemauan kami yang sebenarnya bahwa tak ada artinya pertentangan antara kita sama kita biarlah kita cari jalan yang sebaik-baiknya untuk menyelesaikan masalah kita hmmm dengus lembu surah namun matanya benar-benar telah memancar merah bara agaknya kau lah sumber dari keributan ini kau telah membuat seorang anak muda menggantikan kesempatan Arya Saloka untuk kepentinganmu kau cari seorang anak muda yang mirip dengan anak itu kau ajari dia menyebut aku paman dan menyebut nama ayahnya gajah surah kau ajari dia menuntut hak atas banyu biru di ageng lembu surah potong maesah jenar demi kehormatan kita masing-masing jangan katakan yang bukan-bukan nah jawab lembu surah berapi-api bukankah kau takut melihat kenyataan itu kenyataan bahwa permainan kotormu telah aku ketahui kau telah benar-benar tersesat kalau tanggapanmu itu jujur maka kau benar-benar telah berdiri di atas alas yang gelap yang sama sekali tidak dipancari oleh kebijaksanaan cukup teriak lembu surah dengan gemetar jangan membuat aku kehilangan kesabaran mahesah jenar adalah seorang jantan seorang perwira yang tak mengenal surut ketika ia mendengar teriakan-teriakan dan bentakan-bentakan itu bagaimanapun sabarnya ia menjadi marah pula karena itu ia pun kemudian menjawab lantang kakang lembu surah kalau kau berbicara atas hak maka akulah yang memegang hak sekarang ini atas banyu biru aku telah menerima wewenang langsung dari kakang gejah surah sejak kakang gejah surah meninggalkan daerah ini akulah yang mendapat tugas darinya untuk mengamankan banyu biru dan putranya Arya Saloka akulah sekarang yang mempunyai kewajiban untuk mengatur banyu biru berdasarkan dan bersumberkan wewenang yang diberikan oleh kakang gejah surah karena itu jangan mencoba membatasi usahaku memulihkan pemerintahan di banyu biru lembu surah telah benar-benar kehilangan pengamatan diri tiba-tiba ia berkisar maju dekat-dekat di muka mahesah jenar sambil menuding wajahnya lembu surah berkata kau adalah orang yang paling berbahaya bagi banyu biru kau adalah sumber bencana sejak hilangnya Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Inten aku telah menasehatkan kepada kakang gejah surah untuk menangkapmu tetapi ia tidak mau dan sekarang ketika kau hadir kembali ke daerah ini tersebarlah desas-desus bahwa kris itu berada di banyu biru jelas sekali bahwa kau yang telah mencuri kedua pusaka itu juga mahesah jenar pun tiba-tiba telah kehilangan pengamatan diri ketika tangan lembu surah masih berada di depan wajahnya tiba-tiba dengan kerasnya ia memukulnya ke samping dan kemudian dengan cepatnya secepat getaran cahaya ia meloncat turun dari pendopo dan berkata kepada lembu surah dengan marahnya lembu surah, aku adalah laki-laki seperti kau lembu surah pun kemudian meloncat tak kalah cepatnya dengan wajah yang pengis ia berdiri berhadapan dengan mahesah jenar sementara itu wana merta, bantaran dan penjawi pun segera berloncatan dan tiba-tiba mereka sudah bersiap untuk bertempur dalam pada itu setiap laskar banyu biru dan pamingit yang berada di halaman itu segera mendesak maju dan dalam waktu yang singkat mereka telah menghubung pendopo itu apalagi ketika kemudian lembu surah berkata lantang kepada mereka hai laskar banyu biru selamatkan daerahmu dari orang-orang yang ingin merampas milikmu sebab mereka masih belum melupakan beberapa tahun yang lalu mereka hampir mencincang kau ketika mereka menyadari bahwa kau telah mencuri pusaka-pusaka yang dengan susah payah diusahakan oleh kakang gejasora tetapi kakang gejasora terlalu baik hati kepadamu laskar banyu biru dan pamingit itu pun kemudian semakin mendesak maju dan tiba-tiba terdengar di antara mereka suatu teriakan bunuh mahesa jenar memutar tubuhnya seperempat lingkaran dengan kaki renggang ia menghadapi setiap kemungkinan ketika dilihatnya laskar di sekitarnya semakin mendesak maju ia pun berteriak kepada lembu surah aku adalah orang terakhir yang mendapat kepercayaan kakang gejasora lembu surah menyahut keras omong kosong tetapi mahesa jenar tidak memperhatikan sama sekali dengan lantang ia meneruskan kata-katanya kalau ada di antara kalian laskar banyu biru benar-benar laskar banyu biru dengarkanlah kata-kataku kalau kalian menyerang aku adalah sama saja kalian menyerang gejasora yang memberikan kepercayaan kepadaku untuk mengasuh dan mengamankan putranya Arya Saloka dengan demikian kalian telah melupakan diri kalian sendiri sebagai pengawal-pengawal setia banyu biru siapakah yang telah bekerja sepenuh hati untuk banyu biru siapakah yang telah membangun tempat-tempat ibadah yang tersebar di empat penjuru banyu biru siapakah yang telah menggali parit-parit untuk sawah-sawah kalian dan siapakah yang paling bersedih hati pada saat banyu biru dilanda oleh arus kejahatan dari kerombolan hitam dan menelan banyak korban beberapa tahun yang lalu dan siapakah yang telah mempertaruhkan dirinya bagi ketentraman rakyat banyu biru ketika pasukan dari demak datang ke tempat ini karena desas-desus dan fitnah atas kebersihan hati rakyat banyu biru disamping kesetiaannya kepada panci-panci gula kelapa yang pernah dipilanya mati-matian siapa? dan siapakah di antara kalian yang pada saat itu ikut serta dengan gajah sorah dan hampir saja terjadi perlawanan terhadap demak siapa? dan apakah yang kalian lakukan sekarang? kalian telah mengingkari diri kalian dan kesetiaan kalian atas tanah ini lembu sorah tidak mau mendengar Mahesha Jenar berkata terus dengan penuh kemarahan ia berteriak jangan dengarkan orang ini mengikau di tengah hari dan jangan dibiarkan ia mengelabuhi mata rakyat banyu biru nah karena orang itu tidak mau menutup mulutnya adalah tugas kalian untuk menyumbatnya beberapa orang pamingit semakin merapatkan kepungan mereka tetapi beberapa laskar banyu biru menjadi ragu-ragu tiba-tiba mereka ingat jelas seperti baru kemarin saja terjadi Ki Ageng Gajah Sora segelar sepapan dengan gelar perang Gajah Meta menyongsom kedatangan pasukan demak dalam gelar Takra Biuhah jelas tergambar kembali dalam ingatan laskar banyu biru ketika pasukan demak mengubah gelarnya menjadi gelar Garudang Layang diingat pula oleh mereka bagaimana Gajah Sora menjadi gemetar ketika dilihatnya panji-panji yang berwarna gula kelapa melambai-lambai di atas ujung pasukan demak pada saat itulah mereka melihat Gajah Sora menyerahkan putranya Arya Saloka kepada orang itu orang yang bernama Mahesa Jenar yang sekarang berdiri di hadapan mereka karena itulah ketika orang-orang pamingit bergerak maju mereka tetap berdiri di tempat seolah-olah terpaku di atasnya dengan demikian tanpa dibuat terjadilah dua lingkaran pasukan di halaman itu pasukan pamingit yang semakin mendesak maju dan di luar lingkaran itu berdirilah dengan bimbang pasukan lembu Sora yang semula berasal dari laskar banyu biru yang tidak banyak mengerti tentang mereka sendiri dan tentang tanah mereka sedangkan orang-orang pamingit yang menjadi semakin rapat itu pun kemudian ragu ketika mereka melihat Mahesa Jenar siap dalam siaga tempur di sampingnya berseberangan di tiga penjuru terlihat wana merta yang tua bantaran yang kokoh kuat dan penjawi dengan wajah yang tegang namun penuh keikhlasan mereka memegang keris masing-masing siap untuk menghadapi setiap kemungkinan tetapi kemudian mereka menjadi sadar akan tugas mereka ketika mereka melihat lembu Sora dengan wajah berapi-api berdiri bertolak pinggang di dalam lingkaran itu apalagi ketika kemudian lembu Sora tidak sabar lagi tiba-tiba dengan suara berdesing menakutkan mencabut pedangnya pedang yang berukuran tidak lumrah melihat pedang itu hati Mahesa Jenar benar-benar melonjak didesak oleh kemarahannya agaknya lembu Sora telah benar-benar ingin membunuhnya karena itu tiba-tiba ia bersiap dalam sikap terakhir apabila pedang itu ternyata benar-benar terayun ke arahnya maka ia harus dalam waktu sesingkat-singkatnya memukul kembali pukulan yang menentukan sebab kemudian ia harus bertempur melawan jumlah yang besar dan apa yang ditunggunya benar-benar terjadi dengan suara berdesing panjang pedang itu terayun deras sekali menyambar lehernya tetapi Mahesa Jenar telah benar-benar siap siap menghadapi segala kemungkinan karena itu dengan lincahnya ia merendahkan diri dan meloncat ke samping dalam pada itu warna merta bantaran dan penjawi segera berloncatan merenggang untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi sedang ujung-ujung tombak yang rapat berjajar di sekitar mereka telah menunduk mengarah ke dada mereka Mahesa Jenar pada saat itu telah benar-benar kehilangan pengamatan diri ia merasa bahwa tidaklah mungkin baginya bersama-sama dengan kawan-kawannya yang hanya berjumlah lima orang itu bertempur melawan segenap laskar yang berada di halaman itu yang diantaranya ada orang-orang seperti Lembusora Sawung Sariti bahkan mungkin akan ikut campur pulagi ageng Sora di Bayana karena itu ketika pedang Lembusora dengan derasnya menyambar di atas kepala Mahesa Jenar segera ia tegak di atas satu kakinya dan hampir saja ia menyalurkan segenap kekuatannya pada sisi telapak tangan kanannya dalam wujud ilmunya yang luar biasa Sosro Biro beberapa orang berloncatan mundur sedangkan Lembusora sendiri menjadi cemas ia tidak bisa berbuat lain daripada segera mempersiapkan dirinya atas lambaran ilmu saktinya Lembur Sakedi tetapi tiba-tiba melontarlah sesosok tubuh memasuki lingkaran itu dan dengan tenang berdiri di depan Mahesa Jenar menepuk kedua pundaknya dan berkata lirih tenangkan hatimu Mahesa Jenar ilmumu sekarang adalah jauh lebih dasar daripada lima tahun yang lalu kata-kata itu bagi Mahesa Jenar seolah-olah setetes embun di atas relung-relung hatinya yang membara apalagi ketika ia melihat wajah orang itu yang dengan senyum kecil memandangnya seperti seorang kakak dengan penuh kasih sayang Maka tiba-tiba pandangan Mahesa Jenar jatuh di tanah di depannya Mahesa Jenar menjadi malu kepada diri sendiri dan kepada kebukanigara orang yang telah membawanya kembali ke alam kesadaran apalagi ketika kebukanigara berbisik Bukan demikian maksud kedatanganmu kali ini Mahesa Jenar Mahesa Jenar yang masih tertunduk itu bergesis perlahan-lahan Maaf kakang aku kehilangan kesadaranku ketika lembu sorak menyerangku Angkatlah wajahmu kebukanigara meneruskan dan lihatlah siapa yang berdiri di depan lembu sorak itu Ketika Mahesa Jenar mengangkat wajahnya dan memandang ke arah lembu sorak ia menjadi terkejut di depan orang itu telah berdiri seorang tua yang sudah berambut putih dan berjenggot putih memandangnya dengan mata sayu yang suram Tanpa disengaja Mahesa Jenar segera membungkuk hormat sambil berkata dengan takzimnya Baktiku untuk paman surah dipayana orang tua itu mengangguk pula jawabnya salamku untukmu Mahesa Jenar dan untuk kalian yang datang bersamanya kebukanigara masih belum memutar tubuhnya ia masih menghadap kepada Mahesa Jenar dengan berbisik ia bertanya nah bukankah kau sudah mengenalnya apakah orang itu ayah lembu sorak ya jawab Mahesa Jenar aku mengakuminya ia pasti seorang yang sangat sakti menilai geraknya yang luar biasa gumam kebukanigara sambil membalikkan diri dan kemudian membungkuk hormat pula dengan wajah yang masih sesuram semula Ki Ageng Soradipayana berkata aku menyesal bahwa sesuatu yang sama-sama tak kita kehendaki telah terjadi dengan suara yang dalam kebukanigara menjawab demikian pula kami mudah-mudahan hal-hal yang tak dikehendaki itu tidak terulang kembali Ki Ageng Soradipayana mengangguk-anggukkan kepala kemudian pandangan matanya berkisar kepada penjawi bantaran dan kemudian Wanamerta Adi Wanamerta apakah kau sehat-sehat saja selama ini? Wanamerta menjadi terharu mendengar sapaan Ki Ageng Soradipayana itu Ki Ageng Soradipayana baginya adalah seorang pemimpin yang pada masa-masa menjalankan tugas menjadi kebanggaannya kebanggaan seluruh daerah perdikan yang dulu disebut pangerantunan karena itu dengan hormat ia menjawab Kakang, sebagaimana Kakang? agaknya aku pun selamat demikian juga anak-anak banyu biru yang pergi bersamaku Ki Ageng Soradipayana menarik nafas dalam-dalam ketika ia melihat berkeliling matanya menjadi bertambah suram ia melihat dua lingkaran di halaman itu Laskar Pamingit di lingkaran pertama dan Laskar Banyu Biru di lingkaran kedua masing-masing masih erat memegang senjata mereka bagi Ki Ageng Soradipayana yang hampir seluruh hidupnya diserahkan kepada tanah perdikan itu melihat peristiwa itu dengan sedih apa yang dilihatnya di halaman itu adalah lambang perpecahan yang terjadi saat itu perpecahan antara Pamingit dan Banyu Biru dua daerah yang seharusnya dapat saling mengisi dan saling memperkuat ketahanan diri dalam segala bidang sahabat permata TV yang tercinta pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-107 selamat menikmati Dalam kisah sebelumnya diceritakan Ki Ageng Soradipayana menarik nafas dalam-dalam ketika ia melihat berkeliling matanya menjadi bertambah suram ia melihat dua lingkaran di halaman itu Laskar Pamingit di lingkaran pertama dan Laskar Banyu Biru di lingkaran kedua masing-masing masih erat memegang senjata mereka Bagi Ki Ageng Soradipayana yang hampir seluruh hidupnya diserahkan kepada tanah perdikan itu melihat peristiwa itu dengan sedih apa yang dilihatnya di halaman itu adalah lambang perpecahan yang terjadi saat itu perpecahan antara Pamingit dan Banyu Biru dua daerah yang seharusnya dapat saling mengisi dan saling memperkuat ketahanan diri dalam segala bidang Kemudian kepada Lembu Sora ia berkata Lembu Sora, bukankah lebih baik kalau kau persilahkan tamumu ini duduk kembali dan bukankah lebih akrab kalau kau jamu tamu-tamumu ini dengan sekedar pelepas haus daripada kau sukuhkan kepada mereka pameran kekuatan yang tak berarti Lembu Sora tidak begitu senang mendengar kata-kata ayahnya tetapi ia tidak berani membantah karena itu ia hanya dapat menggigit bibir sehingga sekali lagi Ki Ageng Soradipayana berkata Lembu Sora, persilahkan tamumu duduk kembali baik ayah, jawabnya singkat tetapi Lembu Sora masih belum mempersilahkan tamu-tamunya malah kemudian ada sesuatu yang dicarinya Sariti, Sariti panggilnya ya ayah jawab Sawung Sariti masih duduk di tangga pendopo kemarilah Sawung Sariti tidak menjawab tetapi bibirnya masih menyeringai kesakitan sehingga ketika Lembu Sora melihatnya ia menjadi terkejut kenapa kau? Sawung Sariti tidak menjawab hanya matanya saja yang membentur wajah kakeknya Lembu Sora kemudian tergoboh-goboh datang kepadanya dan sekali lagi ia bertanya kenapa kau? kakek jawab Sariti singkat Lembu Sora menoleh kepada ayahnya kemudian ia bertanya kenapa dengan Sariti ayah? ah jawab Ki Ageng Soradipayana sambil mengerutkan keningnya aku hanya mencegahnya bermain-main dengan tombak semua mata segera tertuju kepada Sawung Sariti ia menjadi tidak senang ketika seolah-olah dirinya menjadi tontonan tetapi ia tidak segera dapat berdiri dan pergi dari tempatnya kakinya terasa sakit bukan main bahkan seolah-olah tidak dapat digerakkan sama sekali sedang tangannya menjadi kesemutan dan gemetar ayah kata Lembu Sora dengan nada menyesal apakah ayah akan membiarkannya demikian? Ki Ageng Soradipayana perlahan-lahan berjalan mendekati cucunya dengan sareh ia berkata Sariti lain kali janganlah kau berbuat hal-hal yang berbahaya Samung Sariti hanya dapat mengangguk-anggukkan kepala meskipun hatinya mengumpat tidak habis-habisnya ia hanya dapat menyeringai dan berdesis-desis ketika kemudian Ki Ageng Soradipayana mengurut punggungnya nah masuklah perintahnya kemudian jangan campuri perkara orang tua-tua Samung Sariti kemudian berdiri dan terhuyung-huyung berjalan masuk ke dalam peringgitan di depan pintu sekali lagi ia menoleh dan memandang Mahisa Jenar kebuka nigara, wana merta, bantaran dan penjawi dengan penuh dendam ketika anak itu sudah lenyap di balik pintu terdengar Ki Ageng Soradipayana berkata Lembu Soradipayana, apakah kau masih memerlukan laskar sebanyak itu untuk menyambut tamumu Ayah, jawab Lembu Soradipayana aku tidak menyiapkan laskar ini untuk menyambut kedatangan Adi Mahisa Jenar tetapi semula aku menyiapkan laskarku karena Banyu Biru baru saja didatangi oleh orang-orang dari Nusa Kambangan untuk mencari kedua pusaka demak yang hilang yang katanya berada di Banyu Biru ini Ki Ageng Soradipayana mengerutkan keningnya kembali jawabnya baiklah, kalau demikian kau dapat membubarkannya baiklah ayah jawab Lembu Soradipayana singkat dan kemudian dengan tangannya ia memberi isyarat kepada pemimpin laskar yang berada di halaman itu kemudian segera membubarkan laskar pamingit dan Banyu Biru sebentar kemudian halaman itu menjadi kosong kecuali beberapa orang yang khusus bertugas sebagai pengawal-pengawal pribadi Lembu Soradipayana sekali lagi Mahesa Jenar kebuka nigara, wana merta, bantaran dan penjawi dipersilahkan naik ke pendopo tetapi kali ini Lembu Soradipayana sudah tidak tenang lagi duduk bersama karena itu ia berkata ayah, biarlah untuk sementara ayah menemani tamu-tamu kita aku ingin menyelesaikan persoalan kecil di belakang sebentar Ki Ageng Soradipayana menganggukkan kepalanya jawabnya baiklah Lembu Soradipayana tetapi sesudah pekerjaanmu itu selesai datanglah dan duduklah di sini bersama-sama Lembu Soradipayana tidak menjawab dengan langkah gontai ia berjalan meninggalkan tamu-tamunya yang duduk-duduk bersama dengan Ki Ageng Soradipayana sepeninggal Lembu Soradipayana berkatalah Ki Ageng Soradipayana Anggir berdua sebenarnya lah kedatangan kalian sangat mengejutkan kami dan rakyat Banyu Biru sudah sejak bertahun-tahun mereka melupakan nama Mahesadinar bersama dengan lenyapnya nama Gajah Soradipayana adakah nama itu lenyap pula dari hati Tuhan bukan Mahesadinar tetapi Gajah Soradipayana dan Arya Saloka Ki Ageng Soradipayana menarik nafas dalam-dalam dalam sekali dan ketika Mahesadinar memandang wajahnya yang suram ia menjadi terkejut membayanglah di dalam sepasang matanya yang sayu seolah-olah mendung menyelimuti langit dengan tertahan-tahan ia menjawab Gajah Soradipayana Gajah Soradipayana adalah harapan bagi masa kini sedang Arya Saloka adalah harapan masa depan bagaimana aku dapat melupakan mereka tetapi masa kini telah hilang dari tangannya sahut Mahesadinar meneruskan perlahan-lahan namun jelas Ki Ageng Soradipayana memandangi mata Mahesadinar dengan cermat ia melihat pertanyaan yang bergulat di dalamnya karena itu ia berkata anak Mas Mahesadinar aku tidak pernah menolak kalau ada orang meletakkan tanggung jawab di dalam tanganku aku tidak pernah mengelakkan tuduhan bahwa aku seolah-olah membiarkan keadaan berkembang seperti apa yang terjadi kini tetapi aku ingin juga mengatakan alasan-alasan apakah yang telah menyudutkan aku ke dalam keadaan ini Ki Ageng Soradipayana berhenti sejenak dengan seksama ia mengamasi kebukanigara dan tiba-tiba saja terlontar dari mulutnya siapakah anggir ini aku adalah seorang pututuan yang menghambahkan diri pada panembahan yang tinggal di bukit karangtumaritis dan bernama panembahan ismoyo jawab kebukanigara sebagai seorang putut aku bernama putut karangjati lanjut kebukanigara Ki Ageng Soradipayana menganggu-anggu kecil tetapi ia bertanya pula adakah anak mas bergelar lain selain nama anggir sebagai seorang putut kebukanigara ragu sejenak ketika ia menoleh kepada Mahesadinar Mahesadinar pun agaknya bimbang hati akhirnya kepada orang tua itu kebukanigara tidak merasa perlu untuk menyembunyikan diri karena itu ia menjawab tuan aku memang memiliki nama lain nama yang diberikan oleh ayah bunda pada saat aku dilahirkan nama itu adalah kebukanigara mendengar nama itu Ki Ageng Soradipayana menegakkan kepalanya ia lupa-lupa ingat akan nama itu namun bagaimanapun juga orang yang bernama kebukanigara itu sangat mengagumkannya ia melihat ketika orang yang bernama kebukanigara itu menepuk bunda Mahesadinar untuk menenangkannya ia melihat betapa Mahesadinar tidak berani memandang wajah orang itu karena itu orang yang bernama kebukanigara itu pasti mempunyai pengaruh yang kuat atas Mahesadinar apalagi menilik sikapnya yang tenang penuh kepercayaan kepada diri sendiri telah menyatakan betapa ia memiliki ilmu yang kuat dan meyakinkan pula kalau kebukanigara itu seorang putut yang bernama Karangjati dan memiliki ilmu yang cukup meyakinkan bagaimanakah agaknya panembahan yang bernama Ismoyo itu dan apakah hubungannya dengan Mahesadinar sehingga ia datang bersamanya tetapi Ki Ageng Soradipayana merasa kurang pada tempatnya untuk menanyakannya sementara itu kebukanigara pun sedang memperhatikan Ki Ageng Soradipayana dengan seksama ia pernah mendengar nama itu dari ayahnya Ki Ageng Pengging Sepuh dan ia pernah mendengar pula bahwa Ki Ageng Soradipayana itu adalah sahabat ayahnya dan memiliki ilmu yang setingkat agaknya apa yang dikatakan oleh ayahnya itu tidak berlebih-lebihan ia melihat dengan mata kepala sendiri apa yang baru saja terjadi Ketika Sawung Sariti dengan diam-diam bersiap untuk melontarkan tomba ke punggung Mahesadinar kebukanigara telah bersiap untuk mencegahnya tetapi tiba-tiba ia melihat Ki Ageng Soradipayana itu seperti melayang terbang ke arah anak muda itu dengan satu sentuhan di punggungnya Sawung Sariti tiba-tiba gemetar dan jatuh terduduk di tangga tanpa dapat berdiri lagi kemudian seperti berjanji mereka masing-masing meloncat masuk ke dalam lingkaran Laskar Pamingit untuk mencegah terjadinya pertumpahan darah kebukanigara berusaha untuk menenangkan Mahesadinar sedang Ki Ageng Soradipayana mencegah lembu Soradipayana untuk berbuat lebih banyak lagi Setelah mereka berdiam diri sejenak mulailah Ki Ageng Soradipayana melanjutkan kata-katanya Anggir berdua warna merta bantaran dan penjawi anggaplah bahwa sebuah dongeng yang akan saya utarakan nanti sebagai suatu usaha untuk meringankan perasaanku dari himpet dan tanggung jawab yang hampir tak dapat aku laksanakan atau barangkali dapat kalian artikan sebagai suatu usaha untuk meringankan kesalahan-kesalahan yang pernah aku lakukan Ki Ageng Soradipayana berhenti sejenak kemudian ia melanjutkan pada saat itu aku baru saja datang kembali dari perjalananku mencari jejak kedua pusaka demak yang hilang kembali setelah diketemukan oleh Gajah Sora dan Mahesadinar bersama-sama aku datang kembali ke Banyu Biru tanpa membawa kedua keris itu apalagi membawanya kembali jejaknya pun tak dapat aku ketahui yang aku ketemukan di Banyu Biru pada saat itu adalah pemerintahan Tanah Perdikan ini telah beralih ke tangan Lembu Sora dari dia aku mendengar cerita tentang apa saja yang telah terjadi di Tanah Perdikan ini dari Lembu Sora aku mendengar bahwa Gajah Sora dihukum mati oleh Sultan Demak karena pengkhianatannya dan darinya pula aku mendengar bahwa Arya Saloka telah diketemukan terbunuh dan kehilangan tombak pusakanya Giai Bancak tidak benar potong Mahesadinar Gia Geng Sora dipayana menganggu-anggu katanya aku tidak percaya cerita itu sejak aku mendengarnya tetapi apakah yang aku hadapi seterusnya di sini di Tanah Perdikan ini Lembu Sora adalah anakku pula anak terkasih dari ibunya sedang kepada ibunya aku tidak dapat melupakan duka derita yang disandangnya pada saat itu duka derita sebagai ungkapan kesetiaan seorang istri yang baik pada saat aku sedang bekerja mati-matian membangun Tanah Perdikan ini yang semula bernama pangerantunan dan pada saat itulah Lembu Sora dilahirkan dengan Lembu Sora di dalam embanan ibunya membanting tulang untuk mencukupi kebutuhan kami kadang-kadang Lembu Sora itu dibawanya menuai padi di teri panas matahari menumbuk dan kemudian menanaknya sekali sedang gajah Sora pada saat itu telah dapat berjalan mengikutinya kemana ia pergi menggandengnya di sepanjang pematang dan di jalan-jalan yang sama sekali belum berujud jalan seperti sekarang ini di ageng Sora di Bayana berhenti sesaat pandangan matanya terlempar jauh seolah-olah menerawang kembali kepada masa-masa silam masa-masa pahit yang pernah dialami setelah orang tua itu menelan ludahnya maka mulailah ia meneruskan ceritanya rupa-rupanya Tuhan berkenan kepada usahaku itu sehingga beberapa tahun kemudian terwujudlah padibukan yang kemudian berkembang menjadi semakin ramai dan subur aku menjadi bangga ketika kemudian tanah ini dikuatkan dengan suatu piagam menjadi tanah perdikan tanah perdikan yang semakin lama menjadi semakin berkembang bersamaan dengan itu semakin berkembang yang pulalah perasaan iba dan kasih istriku kepada lembu sorah ia selalu ingat kepada saat-saat bayi itu mengalami masa-masa pahit namun akibatnya adalah sifat-sifat manja pada anak itu bahkan kemudian sifat itu semakin menjadi-jadi dan kesalahan itu barangkali yang telah menjerunguskannya ke dalam keadaannya sekarang ini keadaan yang sama sekali tidak dapat dibenarkan sekali lagi ke ageng sorah di bayana berhenti seolah-olah ia menjadi sangat lelah beberapa kali ia menarik napas dalam-dalam kedua tangannya ditekankan ke lantai yang dilambari tikar pandan seolah-olah dengan demikian ia ingin mencari kekuatan untuk menahan berat badannya yang tidak seberapa besar itu beberapa saat kemudian ia mulai lagi dengan ceritanya meskipun kemudian aku sadar bahwa aku harus berdiri di atas kebenaran dan keadilan namun aku bermaksud untuk berlaku bijaksana aku ingin menyelesaikan masalahnya tanpa mengorbankan salah satu diantaranya karena itulah maka diam-diam aku pergi ke demak untuk membuktikan ketidakbenaran cerita lembu Sora tetapi aku terbentur pada suatu kenyataan bahwa gejah Sora ternyata terlibat dalam suatu keadaan yang sulit ia dapat dilepaskan apabila kesalahannya nyata-nyata tidak terbukti apabila Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten telah dapat diketemukan dan ternyata benar-benar tidak disembunyikannya kemudian dengan nada yang rendah dan sedih Kiai Gengsora dipayana bergumam lalu berapa tahunkah kedua kris itu dapat ditemukan mata orang tua itu menjadi sayu dan nada kata-katanya menjadi sangat rendah apalagi umurku menjadi semakin tua berapa tahun lagi aku masih diperkenankan oleh Yang Maha Esa untuk dapat menikmati segarnya angin pegunungan telah maya ini apakah yang terjadi seandainya aku harus meninggalkan tanah ini menghadap Tuhan Yang Maha Esa sedang Gengsora masih belum kembali sedang Arya Saloka kemudian lenyap tanpa bekas seolah-olah ia telah benar-benar mati terbunuh itulah sebabnya kenapa aku tidak mempunyai pilihan lain daripada untuk sementara mempergunakan tenaga yang ada untuk kepentingan tanah ini aku sadar bahwa dari berbagai penjuru dapat datang bahaya kerombolan kalangan hitam yang liar dari gunung tidar rawa pening dan alas mentau bahkan ternyata dari Nusa Kambangan pun bahaya itu dapat datang setiap saat diagengsora dipayana mengakhiri ceritanya dengan suatu tarikan napas kecewa ia melihat masa depan yang suram bagi tanah perdikanya yang dibangunya dengan cucuran keringat mahesa jenar kepukanigara wana merta bantaran dan penjawi pun merasakan apa yang bergetar di dalam dada orang tua itu mereka ikut serta dihadapkan pada persimpangan jalan yang tidak dikenalnya jalan manakah yang harus dipilihnya ki agengsora dipayana tidak dapat membiarkan tanah perdikanya ditelan oleh kekuatan hitam yang ada di sekitarnya sedang yang ada padanya pada saat itu tidak ada lain kecuali ki ageng lembusora dan maka orang tua itu tidak dapat berbuat lain daripada membentengi pamingit dan banyu biru dengan menempa lembusora dan sambung sariti untuk sesaat pendopo banyu biru itu menjadi sepi masing-masing berdiam diri dan membiarkan angan-angan mereka merayapi daerah yang tak mereka kenal ki agengsora dipayana masih saja memandangi titik-titik di kejauhan menembus alam kasat mata dan hinggap ke dalam alam yang hanya dapat dicitakan banyu biru yang gemah ripah loh jinawi jauh dari sifat cecengilan dan fitnah jauh dari keiri hatian dan ketamakan adakah kita akan sampai ke sana tiba-tiba terdengar ke agengsora dipayana bergumam kebuka negara mahisa jenar dan orang-orang lain yang mendengarnya menjadi terkejut bahkan ki agengsora dipayana sendiri seolah-olah menjadi tersadar oleh kata-katanya sendiri sampai kemana ki ageng tanya wana merta ki agengsora dipayana menarik nafas panjang lalu ia melipat tangannya di dadanya tetapi ia harus menjawab pertanyaan wana merta itu maka katanya wana merta kau adalah orang tertua yang pernah ikut serta membanting tulang membina tanah ini bahkan sejak tanah ini masih bernama pangerantunan seperti aku agaknya kau mencita-citakan tanah ini menjadi tanah yang subur wadah dari masyarakat yang sejahtera lahir dan batin tetapi kau agaknya lebih beruntung daripada aku pada saat-saat seperti sekarang ini kau berhasil menarik garis tegas wana merta merasa seolah-olah ki agengsora dipayana sedang menyesali dirinya menyesali keadaan yang menghadapkannya kepada persoalan yang serba salah maju tatu mundur acur karena itu maka ia berusaha untuk memperingan beban orang tua itu katanya ki ageng kalau dalam mawasan ki ageng aku dapat menarik garis tegas pada keadaan seperti sekarang ini adalah karena aku mempunyai kesempatan yang lebih banyak aku dapat menilai anak mas dan anak mas lembu sora dalam keadaan yang wajar karena aku tidak bersangkut paut pada persoalan-persoalan yang tali temali seperti kakang sora dipayana kau benar wana merta jawab ki ageng sora dipayana kau lebih beruntung lagi karena kau berhasil menemukan area salongkah itu adalah karena doa kakang sahut wana merta kemudian ki ageng sora dipayana menoleh kepada mahesa jenar dan berkata kepadanya mahesa jenar adakah area salongkah itu sehat-sehat saja mahesa jenar mengangguk-angguk sambil menjawab baik ki ageng area salongkah sekarang dalam keadaan sehat bukar ia menyampaikan baktinya kepada ki ageng sora dipayana hmm ki ageng sora dipayana bergumam ia pasti segagah ayahnya lima tahun yang lalu ia telah jauh lebih gagah dari kawan-kawan sebayanya apalagi sekarang ia mirip benar dengan ayahnya paman mahesa jenar menyambung ki ageng sora dipayana tersenyum puas tetapi hanya sesaat sebab kemudian ia teringat kembali pada keadaan yang dihadapi kini di dalam rumah itu ada sawung sariti yang mewarisi sifat-sifat ayahnya meskipun demikian ia tidak mau membiarkan keadaan berkembang berlarut-larut ke arah yang tidak dikehendaki karena itu ia harus berbuat sesuatu menempatkan kembali segala sesuatunya pada tempat masing-masing karena itu ia berkata mahesa jenar bawalah Arya Saloka kemari mendengar kata-kata ki ageng sora dipayana itu mahesa jenar beserta segenap kawan-kawannya menjadi bergembira wajah-wajah mereka menjadi cerah dan bercahaya tetapi ketika mereka sadar bahwa kekuasaan banyu biru pada saat itu seolah-olah berada sepenuhnya di tangan lembu sora mereka menjadi ragu dan tanpa mereka sadari mereka segera memandang ke arah pintu dimana lembu sora tadi masuk ki ageng sora dipayana ternyata menangkap perasaan mereka perasaan yang sebenarnya berkecamuk juga di dalam rongga dadanya tetapi ia berpendapat bahwa keadaan di banyu biru harus segera mendapat bentuk yang tegas apabila keadaan dibiarkan seperti saat itu maka kehidupan rakyatnya pun jadi mengambang tanpa pegangan mereka menjadi ragu-ragu untuk berbuat banyak sebab mereka selalu dibebani oleh perasaan takut dan was-was mereka selalu dihadapkan pada keadaan yang tidak tetap yang setiap waktu dapat berubah-ubah tanpa ketentuan karena pendapat itulah maka kemudian ke ageng sora dipayana berkata mahesa jenar aku kira kau sedang mempertimbangkan apakah yang akan terjadi apabila Arya Saluka kau bawa kemari mahesa jenar mengangguk sambil menjawab benar pamat memang aku menjadi bimbang akan nasib anak itu kelak sebenarnya aku pun bimbang tetapi aku menghendaki agar keadaan seperti sekarang ini segera berakhir karena itu aku akan mencoba agar segala sesuatu akan menjadi jelas dalam waktu yang dekat mudah-mudahan aku masih mempunyai pengaruh yang cukup atas anakku sendiri jelas terasa dalam nada kata-katanya ki ageng sora dipayana benar-benar sedang dihadapkan pada suatu persoalan yang sulit mahesa jenar akhirnya merasa bahwa pertemuan itu sudah cukup baginya ia sudah mendapat gambaran yang cukup jelas tentang keadaan di Banyu Biru yang sudah cukup pula dipergunakannya sebagai bekal untuk menentukan langkah-langkah seterusnya karena itu segera ia mohon diri untuk kembali ke daerah Candi Gedong Songo tetapi ki ageng sora dipayana menahannya untuk beberapa saat karena ia masih ingin menjamu tamu-tamunya dengan sekedar minuman dan makanan sebentar lagi hari akan malam paman sebaiknya kami berangkat sekarang mahesa jenar mencoba untuk memaksa kembali tetapi ki ageng sora dipayana menjawab apakah bedanya siang dan malam bagimu anak mas mahesa jenar apalagi kau berjalan bersama dengan anggir kepukan igara selain masih ada wana merta bantaran dan penjawi tak ada sesuatu yang akan dapat menghalangi perjalananmu mahesa jenar tersenyum mendengar pujian itu sambil mengangguk ia menjawab itu terlalu berlebihan paman kecuali apabila paman sora dipayana mengantarkan kami tetapi kemudian kau harus mengantar aku kembali mahesa jenar sahut ki ageng sora dipayana dengan demikian semalam suntu kita akan saling mengantar mahesa jenar dan ki ageng sora dipayana tersenyum mendengar kelakar itu bahkan juga orang-orang lain yang mendengarnya meskipun di dalam dada mereka masih tersimpan beberapa soal yang sukar dipecahkan demikianlah akhirnya mereka terpaksa menunggu sampai hidangan disajikan minum dan makan meskipun meskipun mereka duduk bersama menikmati hidangan itu dengan lembu sora dan sawung sariti namun tidak banyak yang mereka percakapkan mereka menjadi kaku dan tegang sehingga tidak banyak makanan yang dapat mereka makan serta minuman yang dapat mereka minum setelah selesai mereka menikmati jamuan itu serta setelah mereka beristirahat sejenak maka sekali lagi Mahisa Jenar memohon diri untuk kembali ke perkemahan anak-anak banyu biru kali ini ke ageng surah dipayana tidak menahannya lagi dilepaskannya Mahisa Jenar beserta rombongannya sampai ke halaman untuk seterusnya meninggalkan rumah kepala daerah perdikan banyu biru itu ketika rombongan kecil itu telah lenyap di balik regol serta dera pelangkah kudanya tidak terdengar lagi berkatalah lembusora menyesali ayahnya ayah kenapa ayah menyuruh orang itu membawa anak yang menamakan diri Arya Saloka itu kemari apakah keberatanmu lembusora tanya ayahnya pula apakah ayah dapat menerimanya sebagai Arya Saloka yang sebenarnya dan apakah ayah masih mau memberi kepercayaan kepada orang yang bernama mahesa jenar itu desak lembusora beruntun lembusora jawab ayahnya biarlah kita buktikan bersama dengan demikian kita akan dapat mengetahui dan membuktikan bahwa orang yang bernama mahesa jenar ini memiliki sifat-sifat pengejut dan jahat apabila anak muda yang dinamakan Arya Saloka itu benar-benar bukan cucuku tetapi sebaliknya apabila anak muda itu benar-benar Arya Saloka maka orang yang mengabarkan kepadamu bahwa Arya Saloka telah terbunuh ternyata ia keliru atau orang itu memang belum mengenal cucuku dengan baik mendengar kata-kata ayahnya yang kedengarannya tegak di tengah-tengah itu lembusora mengatupkan giginya ia sama sekali tidak senang mendengar keputusan ayahnya mengundang Arya Saloka datang ke Banyu Biru karena itu ia harus berusaha untuk mencegahnya tetapi ia tidak berani mengemukakan keberatannya itu kepada ayahnya ketika lembusora kemudian pergi meninggalkan ayahnya dan menengok ke alun-alun di hadapan rumah itu ia masih melihat debu berserakan yang dilemparkan oleh kaki-kaki kuda maesah jenar beserta rombongannya tetapi kuda-kuda itu sudah tidak begitu jelas kelihatan dari kejauhan bayangan yang kelam seolah-olah datang menerekam daerah perdikan itu dengan perlahan-lahan sedang di ufuk barat matahari yang kelelahan telah membenamkan dirinya di balik punggung-punggung bukit sinarnya yang lamat-lamat untuk sesaat masih tersangkut di awan-awan yang mengalir lambat-lambat menyapu wajah langit yang berwarna biru tua tiba-tiba sesaat kemudian bermunculanlah bintang-bintang yang gemerlapan menggantung di awang-awang sekali dua kali mahesa jenar memandang ke arah langit bintang-bintang yang semakin padat sangat mengagumkannya ia kagum kepada kebesaran alam kepada benda-benda yang bertebaran di angkasa kepada tata alam yang sempurna tetapi kekagumannya kepada alam kepada benda-benda yang berkilat-kilat di angkasa itu akhirnya terdampar pada sumbernya yaitu kekagumannya kepada Tuhan yang maha sempurna yang telah menjadikan semuanya ini Tuhan yang maha sah demikianlah setiap kali hatinya tergetar oleh kekagumannya itu setiap kali pula ia merasa semakin dekat padanya dan setiap kali ia merasa bahwa ia harus meningkatkan kebaktian kepadanya serta pengabdian kepada titah terkasihnya yaitu manusia pengabdian yang bukan sekedar damba kasih dalam kidung-kidung atau kakawin-kakawin tetapi pengabdian yang benar-benar diamalkan dicerminkan dalam tindak tanduk dan cara hidup sehari-hari demikianlah di dalam perjalanan itu hampir tak terdengar mereka bercakap-cakap masing-masing berdiam diri kecuali memperhatikan jalan-jalan di hadapan mereka agaknya mereka masih juga sibuk menilai peristiwa yang baru saja terjadi dan apa yang kira-kira akan terjadi seperti juga ketika mereka datang di Banyu Biru pada saat itu yang berjalan di depan adalah Mahesa Jenar dan Kebu Kaligara sedang di belakangnya Wana Merta dan seterusnya Bantaran dan Benjawi dalam keheningan malam yang menjadi semakin dalam hanya derak-derak batu yang tersentuh kaki-kaki kuda itu sajalah yang terdengar di samping suara-suara belalang di kejauhan di langit kelelawar menari-nari dengan lincahnya seolah-olah tak ada makhluk lain yang berani mengganggunya sebab malam itu adalah milik mereka ketika Mahesa Jenar beserta rombongannya sedang menempuh perjalanan itu di perkemahan anak-anak Banyu Biru di sekitar Candi Gedong Somo tampaklah persiapan-persiapan dan penjagaan-penjagaan yang lebih ketat daripada biasanya apa yang diteriterakan Endang Widuri merupakan pertanda bahaya yang mengancam meskipun mereka belum yakin dari manakah bahaya itu datang Mantingan Wiras Sabah dan Jaladri sama sekali tidak berani meninggalkan gardu pimpinan sebab mereka menduga bahwa setiap saat mereka akan dikejutkan oleh peristiwa yang tak mereka kehendaki ketika itu Arya Saluka pun merasa tidak tenang berbaring di dalam pondoknya perasaannya selalu saja mengganggu karena itu kemudian ia bangkit berdiri dan berjalan keluar di luar ia berpapasan dengan beberapa orang penjaga yang menyapanya dengan hormat Angger kemanakah Angger akan pergi aku hanya ingin berjalan-jalan saja udara terlalu panas dan aku masih belum berhasrat untuk tidur jawab Arya tetapi hati-hatilah Angger orang itu melanjutkan jangan meninggalkan lingkaran perkemahan ini baik pamat jawab Arya Saluka setelah orang itu menjauhinya terdengar ia bergumam agaknya orang itu pun mendapat firasat yang kurang baik sejalan dengan itu tiba-tiba ia teringat kepada Widuri yang tinggal bersama Rara Willis dan Nyi Penjawi mula-mula ia menjadi cemas bahwa orang yang dikalahkan oleh gadis itu mendendamnya dan berusaha untuk membalasnya namun kemudian hatinya menjadi tentram ketika ia sadar bahwa Widuri bukan anak-anak yang masih perlu mendapat perlindungan khusus tingkat ilmunya adalah jauh lebih tinggi dari setiap orang yang berada di luar pondok yang mencoba melindunginya apalagi dalam pondok itu berada pula Rara Willis meskipun demikian Arya Saluka berhenti sejenak untuk mengawasi pondok itu pondok dimana tinggal di dalamnya Endang Widuri tetapi pondok itu nampaknya sepi saja seolah-olah ikut tertidur dengan para penghuninya sedang di sekitar pondok itu ia melihat tiga orang berjaga-jaga ia menjadi lega sahabat bermata tv yang tercinta pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-108 selamat menikmati dalam kisah sebelumnya diceritakan sejalan dengan itu tiba-tiba Arya Saluka teringat kepada Widuri yang tinggal bersama Rara Willis dan Nyi Penjawi mula-mula ia menjadi cemas bahwa orang yang dikalahkan oleh gadis itu mendendamnya dan berusaha untuk membalasnya namun kemudian hatinya menjadi tentram ketika ia sadar bahwa Widuri bukan anak-anak yang masih perlu mendapat perlindungan khusus tingkat ilmunya adalah jauh lebih tinggi dari setiap orang yang berada di luar pondok yang mencoba melindunginya apalagi dalam pondok itu berada pula Rara Willis meskipun demikian Arya Saluka berhenti sejenak untuk mengawasi pondok itu pondok dimana tinggal di dalamnya endang Widuri tetapi pondok itu nampaknya sepi saja seolah-olah ikut tertidur dengan para penghuninya sedang di sekitar pondok itu ia melihat tiga orang berjaga-jaga ia menjadi lega kemudian Arya melangkah kembali menikmati udara malam yang sejuk sekali dua kali ia memandang ke arah langit bintang-bintang yang semakin padat sangat mengagumkannya ia seperti juga gurunya pada saat yang bersamaan itu kagum kepada kebesaran alam kepada benda-benda yang bertebaran di angkasa kepada tata alam yang sempurna juga seperti gurunya yang sedang menuju keperkemahan itu kekagumannya kepada alam kepada benda-benda yang berkilat-kilat di angkasa itu akhirnya terdampar kepada sumbernya yaitu kekagumannya kepada yang mahasempurna yang telah menjadikan semuanya ini dalam keadaan yang demikian seolah-olah terngiang kembali segala nasihat dan petua-petua dari gurunya seakan-akan mendengung di dalam merongga telinganya kata-kata mahasan jenar Arya yang penting dari setiap usahamu adalah usaha-usaha dan perbuatan-perbuatan yang dapat banyak berarti bagi rakyatmu kelak untuk mendatangkan kebahagiaan lahir dan batin tetapi yang lebih penting lagi adalah pertanggung jawabanmu sebagai seorang pemimpin yang akan dituntut kelak apabila kau menghadap kembali kepada yang mahasan karena itulah maka perbuatan-perbuatanmu sekarang harus dapat dinilai dari dua segi pengabdianmu pada sesama dan kebaktianmu kepada Tuhan sambil berangan-angan tanpa disadari Arya Saloka telah berjalan sampai ke batas perkemahan ia masih melihat seorang penjaga berdiri tegak di tengah jalan sedang di pinggir jalan itu duduk tiga orang yang lain tiba-tiba timbulah keinginannya untuk ikut serta duduk bersama mereka karena itu perlahan-lahan ia mendatanginya ketika orang-orang itu melihat seseorang menghampirinya hampir serentak mereka menyapa lirih siapa? Arya jawab Arya Saloka oh terdengar salah seorang dari mereka itu akan kemana kah anggir? aku ingin duduk-duduk bersama-sama dengan paman disini jawab Arya ah sahut orang itu disini banyak nyamuk tidakkah anggir perlu beristirahat? aku belum ingin tidur paman jawab Arya pula dan yang kemudian duduk di samping ketiga orang itu ketika orang itu mengingsar duduknya sedang orang yang tegak di tengah jalan itu menoleh pula kepadanya tidak kah anggir lebih enak duduk di gardu pimpinan bersama-sama adi mantingan? tanya yang berdiri itu nanti aku akan kesana juga jawab Arya orang-orang itu tidak bertanya lagi tetapi mereka merasa bertambah beban karena mereka belum kenal kepada anak itu setelah beberapa tahun terpisah mereka merasa bahwa Arya Saloka itu masih saja seperti dahulu masih harus mendapat perlindungan dan perawatan karena itu maka seorang dari ketiga orang yang duduk itu kemudian tegak pula dan berjalan-jalan hilir mudik sedang kedua orang yang lain meskipun tidak berkata apa-apa tetapi mereka mengingusar duduknya sehingga seorang di sebelah kiri dan seorang lagi di sebelah kanan Arya Arya tersenyum di dalam hati tetapi ia juga bangga atas anak buahnya yang sangat hati-hati itu di samping itu ia merasa bahwa agaknya mantingan menganggap bahwa keadaan perkemahan itu benar-benar dalam bahaya ketika ketika Arya telah duduk di antara kedua orang itu mulailah ia bertanya-tanya tentang beberapa hal tentang banyu biru sepeninggalnya tentang paman yang lembu sora bahkan tentang pohon jambu di halaman yang dahulu ditanamnya pohon jambu itu luar biasa lebatnya jawab orang yang duduk di sebelah kirinya Arya Saloka kemudian mencoba membayangkan pohon itu alangkah rendangnya duduk di bawahnya apabila matahari yang terik sedang membakar seluruh halaman rumahnya tetapi yang terakhir terbayang di dalam otaknya adalah orang yang paling dikasihinya orang yang telah melahirkannya dan mengasuhnya dengan penuh cinta kasih orang itu adalah ibunya Nyai Ageng Gajah Sora terbayang terbayanglah wajah ibunya yang sayu pucat berdiri di rekel halaman rumahnya dengan penuh harapan ia menanti kedatangan ayahnya gajah Sora dari Demak dan dengan penuh harapan pula ia menanti kedatangannya satu-satunya anak yang dimilikinya tetapi kemudian dibayangkannya bahwa ibunya akan menjadi putus asa kalau yang ditunggunya sekian lama tidak kunjung tiba maka yang dapat dilakukannya hanyalah menangis di ruang tidurnya dengan membenamkan wajahnya di bawah bantalnya yang telah basah oleh air mata Arya menarik nafas dalam-dalam sekali-kali ia memecamkan matanya sambil menggelengkan kepalanya untuk mengusir bayang-bayang yang mengganggu otaknya tetapi bayangan-bayangan itu menjadi semakin jelas dan seolah-olah ibunya itu melambe-lambe kepadanya dengan wajah sedih dan berkata Arya aku sudah sedemikian rindunya kepadamu Arya terkejut ketika terasa tetesan cairan yang hangat di pipinya cepat ia mengusapnya dengan lengan bajunya tetapi mau tidak mau dadanya menjadi sesak oleh sesuatu yang seakan-akan menyumbat kerongkongannya hmm beberapa kali Arya menarik nafas dalam-dalam dalam sekali untuk mengurangi himpitan perasaan yang menekan dadanya semula ia ingin menanyakan kepada orang-orang banyu biru itu tentang keadaan ibunya tetapi kemudian ia menjadi ketakutan ketakutan pada jawaban yang yang akan didengarnya jangan-jangan jawaban mereka atas pertanyaan itu akan dapat menambah seti hatinya karena itu maksudnya untuk bertanya tentang ibunya dibatalkan sementara itu malam menjadi semakin jauh bintang-bintang telah berkisar dari tempatnya semula ke arah barat di ujung selatan bintang gubuk penceng telah melampaui garis tegak lurus dalam pada itu tiba-tiba terasa sesuatu yang aneh angin yang silir bertiup perlahan-lahan begitu nyamannya sehingga tiba-tiba pula perasaan kantuk seolah-olah menyengat perasaannya dua orang yang berada di kedua sisinya itu telah beberapa kali menguap sedang orang yang berjalan hilir mudik itu pun merasakan pula serangan kantuk yang dalam demikian pula orang yang tegak berjaga-jaga di tengah jalan dengan tanpa mereka sadari mereka jatuh terduduk Arya Saloka pun merasakan juga serangan kantuk itu tetapi karena pengalamannya selama ini telah mempertajam nalurinya ia merasa bahwa ada sesuatu yang tidak pada tempatnya tiba-tiba ia teringat cerita gurunya tentang semacam ilmu yang dapat mempengaruhi kesadaran seseorang yaitu ilmu sirup dengan ilmu itu orang dapat memperlemah kesadaran orang lain yang tampaknya menjadi kantuk dan tertidur karena itu pada saat itu pun Arya segera memperkuat ketahanan diri dikerahkannya segala kekuatan batinya untuk melawan pengaruh sirup yang dalam itu Arya Saloka meskipun masih sangat muda tetapi karena masa-masa pembacaan diri yang selama ini dialami maka ia pun telah menjadi anak muda yang berkasa lahir dan batin karena itulah maka ia berhasil menyelamatkan dirinya dari pengaruh sirup yang tajam itu beberapa kali ia mencoba membangunkan orang-orang jaga yang kemudian jatuh tertidur tetapi demikian mereka terbangun menguap dan kembali jatuh tertidur Arya Saloka menjadi heran demikian kuatnya pengaruh sirup terhadap kesadaran seseorang namun meskipun demikian ia yakin apabila ada sesuatu yang mengejutkan dan cukup kuat memberi mereka rangsang maka orang-orang yang kena pengaruh sirup itu pun akan dapat terlepas dengan sendirinya sebab apabila ia memukul paha salah seorang dari penjaga yang tertidur orang itu pun menjadi terkejut pula dan terbangun untuk kemudian jatuh tertidur kembali bagi Arya Saloka pengaruh sirup itu merupakan tanda bahaya ia tidak tahu siapakah yang menyebarkannya tetapi ia menjadi cemas kalau kemudian sepasukan laskar akan diam-diam menyerbu perkemahan yang seolah-olah menjadi tertidur seluruhnya ia tidak tahu apakah semua orang mengalami nasib seperti kelima penjaga itu apakah orang yang berjaga-jaga di sekitar pondok Endang Widuri pun menjadi tertidur dan apakah di dalam mantingan Wirasaba dan Jaladri tidak dapat membebaskan diri dari pengaruhnya Arya Saloka menjadi kebingungan ia tidak sampai hati meninggalkan para penjaga yang tertidur itu kalau penyebar sirup ini menghendaki maka dengan mudahnya mereka membunuh penjaga-penjaga itu tetapi belum lagi ia mendapat keputusan telinganya yang tajam mendengar kemerisik daun tersentuh kaki tepat Arya Saloka menyiagakan diri untuk menghadapi segala kemungkinan tetapi suara itu tidak berhenti ketika sudah menjadi semakin dekat dari tempat duduknya bahkan kemudian terdengar suara ia berbisik lirih siapa yang bertugas di sini Arya sudah mengenal suara itu suara Wirasaba karena itu ia menjadi gembira karena setidak-tidaknya ia sendiri dan Wirasaba dapat membibaskan diri dari pengaruh sirup ini maka dengan perlahan-lahan pula ia menjawab aku paman Arya Arya Saloka ulang Wirasaba agak terkejut iya jawab Arya pula Wirasaba beringsut mendekati Arya Saloka kenapa angkir berada di sini tanya Wirasaba aku hanya berjalan-jalan saja ketika aku tidak dapat tidur tetapi para penjaga inilah yang kemudian jatuh tertidur sahut Arya mereka terkena pengaruh sirup jelas Wirasaba untunglah angkir terbebas dari pengaruhnya aku pun merasakan pengaruhnya paman lalu bagaimanakah dengan yang lain-lain tanya Arya Saloka adi mantingan sedang mengamati mereka jawab Wirasaba hati Arya Saloka menjadi bertambah besar ketika ternyata mantingan pun terbebas dari pengaruh sirup itu bahkan kemudian ia bertanya siapapulah yang dapat menyelamatkan diri adi mantingan baru menyelidiki mereka tetapi jaladri juga terbebas dari pengaruh sirup ini atas bantuan adi mantingan jawab Wirasaba kemudian Arya Saloka tidak cemas lagi ada empat orang yang pasti terbebas dari pengaruh sirup itu namun ia bertanya pula jadi dapatkah paman mantingan menolong orang lain membebaskan diri dari pengaruh sirup ini demikianlah jawab Wirasaba tetapi tidak kepada semua orang ia hanya dapat membantu seperlunya apabila orang itu sendiri cukup mempunyai daya tahan syukurlah Gumam Arya ia adalah seorang dalang sebagai seorang dalang ia perlu memiliki berbagai macam ilmu sebab kadang-kadang ia memang berhadapan dengan gangguan-gangguan dari para penontonnya yang jahil Wirasaba menegaskan tetapi kemudian Arya Saloka kembali membayangkan bagaimanakah kalau sepasukan Laskar menyerbu perkemahan ini sedang sebagian besar dari Laskar bayu biru itu datuh tertidur karena itu ia bertanya kembali Paman Wirasaba bagaimanakah seandainya malam ini perkemahan kita ini diserbu oleh sepasukan Laskar meskipun Arya Saloka mempunyai daya tahan lahir batin yang cukup kuat namun ternyata pengetahuannya belumlah seluas Wirasaba yang menjawab pertanyaan itu tidak anggir pasukan penyerbu itu pun akan terkena pengaruh sirup ini pula sebab daya kekuatan sirup ini tidak dapat ditujukan kepada seorang atau serombongan orang tetapi dayanya seolah-olah memenuhi udara di sekitar penyebarnya sehingga apabila pada malam ini ada orang yang ingin memasuki perkemahan ini pasti mereka pun jumlahnya terbatas terbatas pada mereka yang atas kemampuan sendiri atau atas bantuan orang lain membebaskan diri dari pengaruh sirup ini Arya Saloka mengangguk-anggukkan kepalanya sekarang ia sama sekali tidak perlu khawatir di dalam perkemahan itu ia cukup mempunyai kawan yang mempunyai ilmu cukup tinggi meskipun demikian ia masih ingin mengetahui bagaimanakah keadaan Endang Widuri dan Rara Willis sebab tanpa setahunya ia merasa bahwa nasib gadis kecil itu adalah sama dengan nasibnya sendiri maka kemudian setelah Wirasaba berada di tempat itu ia tidak keberatan lagi meninggalkan para penjaga itu kepada Wirasaba ia berkata Paman apabila Paman bersedia untuk tinggal di sini aku minta izin untuk menengok pondok Bibi Willis dan Widuri jangan Anggir jaga Wirasaba jangan pergi sendiri marilah aku antar Anggir ke sana lalu bagaimana dengan para penjaga ini tanya Arya Saloka biarlah mereka kita sisihkan aku kira orang-orang yang menyebar sirup itu tidak akan berkesempatan mengurusi para penjaga itu mereka pasti berhasrat untuk langsung menemukan kekuatan kekuatan pokok dari perkemahan ini Arya Saloka dapat mengerti keterangan Wirasaba itu karena itu ia pun segera membantunya mengangkat para penjaga yang tertidur itu ke tepi ke atas rerumputan yang sudah mulai basah karena embun malam yang perlahan-lahan turun ke bumi dingin malam musim bedidik rasa-rasanya sampai menggigit tulang namun oleh ketegangan yang mengetuk-ngetuk dada rasa itu sama sekali tak mempengaruhi mereka yang sedang berusaha menyelamatkan perkemahan itu dengan mengendap-endap penuh kewaspadaan Arya Saloka diantar oleh Wirasaba yang menggenggam sebuah kapak yang besar sekali menuju ke bara kecil tempat Rara Wilis dan Endang Widuri beristirahat selama mereka di perkemahan itu meskipun meskipun sebenarnya Arya Saloka sama sekali tidak merasa perlu pengawalan namun ia tidak mau menyakitkan hati orang lain karena itu ia tidak menolak ketika mereka lewat dekat gardu pimpinan mereka melihat bahwa gardu itu kosong tetapi mata Arya Saloka yang tajam dapat melihat sebuah bayangan yang berdiri di belakang gardu itu agaknya Jaladri merasa perlu sekedar melindungkan dirinya untuk dapat mengadakan pengawasan di sekitar tempat itu dengan lebih seksama di tangannya tergenggam sebuah canggah tombak bermata dua Arya dan Wirasaba berjalan terus dengan gerak tangan Wirasaba memberi isarat kepada Jaladri yang membalas dengan isarat tangan pula beberapa langkah kemudian mereka sudah melihat pondok tempat tinggal Rara Wilis dan Endang Widuri ternyata para penjaga pondok itu pun telah tertidur pula karena itu Arya Saloka menjadi cemas jangan-jangan telah terjadi sesuatu atas penghuninya perlahan-lahan ia menyusuri tempat-tempat yang gelap mendekati pondok itu marilah kita lihat apakah mereka tidak mengalami sesuatu pamat ajak Arya Saloka berbisik perlahan sekali marilah jawab Wirasaba dengan sangat hati-hati mereka mendekati pintu pondok yang memang tidak pernah terkancing perlahan-lahan Arya menyingkapkan pintu itu meskipun demikian terdengar suara gerit perlahan hanya perlahan tiba-tiba ketika pintu itu terbuka terjulurlah ujung sehelai pedang yang tipis mengarah ke dada Arya Saloka Arya Saloka terkejut untunglah ia memiliki ketangkasan yang cukup meskipun pedang itu tidak membawa serangan maut namun agaknya perlu juga ia menjaga dirinya dan menghindari melihat senjata itu Wirasaba pun terkejut ia segera meloncat maju untuk menangkis serangan itu tetapi ujung pedang itu sangat lincahnya di dalam kegelapan malam bahkan dengan sekali putar hampir saja lengan Wirasaba tergures karena itu Wirasaba terkejut sekali dan meloncat mundur ketika ia kemudian mengangkat kapaknya untuk menyerang kembali terdengar Arya Saloka berdesis pamat itu adalah pedang pipi-filis Wirasaba terhenti dan bersamaan dengan itu tampaklah sebuah bayangan meloncat keluar dengan lincahnya bahkan seperti terbang demikian bayangan itu menginjak tanah demikian ia telah siap menghadapi setiap kemungkinan tetapi juga bayangan itu terkejut ketika ia melihat Wirasaba dan Arya Saloka berdiri di dalam gelap karena itu terlontarlah dari mulutnya kawa Arya ya bibi jawab Arya kami minta maaf kalau kami mengejutkan bibi Rara Wilis menarik nafas katanya suasana malam ini memaksa aku untuk sangat berhati-hati aku sebenarnya ingin melihat keadaan bibi dan widuri tanpa mengganggu sambung Arya tak apalah jawab Rara Wilis dan syukurlah kalau kalian juga berhasil membebaskan diri dari pengaruh sirup yang tajam ini Wirasaba berdiri tegak dan bersandar pada tangke kapaknya meskipun ia telah menduga bahwa Rara Wilis tidaklah sama dengan kebanyakan wanita namun ia sama sekali tidak menduga bahwa sampai sekian gadis itu telah mencapai ilmunya sementara tiba-tiba terdengar suara dari telundak pintu untunglah dadamu tidak terlupang kakak Arya Arya menoleh dilihatnya Endang Widuri dengan enaknya duduk di atas telundak pintu itu Arya Saloka dan Wirasaba lebih terkejut melihat Endang Widuri duduk di situ daripada mendengar suaranya mereka sama sekali tidak mengira bahwa gadis itu aku pun berhasil membebaskan diri dari pengaruh sirup karena itu terdengar Arya bertanya perlahan kau tidak tertidur aku belum ngantuk jawab Widuri seenaknya aneh tiba-tiba terdengar Wirasaba bergumam Rara Wilis mendengar gumam itu dengan tersenyum ia menjawab anak itu memang luar biasa aku pun harus berjuang untuk melawan pengaruh sirup ini sekuat tenaga tetapi Widuri memang seakan-akan sama sekali tidak disentuh oleh kekuatan sirup ini Widuri merasa bahwa dirinya lah yang sedang dipercakapkan itu maka ia pun segera menyahut apakah kalian heran karena aku belum ngantuk bukankah ini masih belum terlampau malam tak seorang pun menjawab mereka tahu sifat gadis itu nakal dan kadang-kadang suka menuruti perasaan sendiri dalam pada itu tiba-tiba di kejauhan terdengar suara siulan nyaring suara itu menggetar di seluruh perkemahan anak-anak banyu biru itu seolah-olah melingkar-lingkar menyusup ke setiap pondok Rara Wilis dan kawan-kawannya terkejut mendengar suara itu suara yang belum pernah mereka dengar apalagi kemudian suara itu disusul dengan bunyi yang sama di arah yang berlawanan tidak itu saja suara siulan itu masih terdengar berturut-turut dari dua arah yang berbeda dengan demikian maka dapat diketahui bahwa orang yang bersiul dan yang pasti mereka pulalah yang menyebarkan sirup ini berada di empat arah mata angin karena itulah Rara Wilis dan kawan-kawannya itu mengetahui bahwa orang-orang itu telah berusaha mengepung perkemahan ini dengan demikian mereka harus menjadi lebih berhati-hati lagi sementara itu mereka melihat kidalang mantingan dan jalatri datang pula ke pondok itu dengan nafas yang terengah-engah ia berkata berlahan aku cari anggir Arya Saluka setengah mati ketika aku menengok ke pondok anggir aku menjadi gugup karena anggir tidak ada di tempat aku coba mencari berkeliling tetapi juga tidak aku jumpai akhirnya dari jalatri aku mendengar bahwa anggir pergi kemari bersama-sama dengan kakak Wirasaba anggir Arya Saluka berada di mulut perkemahan ini adi jawab Wirasaba syukurlah kalau tidak terjadi sesuatu dan bukankah di sini juga tidak terjadi sesuatu tanya mantingan pula tidak kakak jawab berarah Willis singkat kakak Wirasaba menilik suara yang mereka perdengarkan mereka berada di empat arah mata angin di sekeliling perkemahan ini juga menilik tanda-tanda suara yang mereka berikan mereka pasti mengira bahwa perkemahan ini telah terbenam seluruhnya dalam pengaruh sirupnya karena itu mereka pasti akan memasuki perkemahan ini dengan seenaknya mantingan mulai memberi penjelasan karena itu maka adalah menjadi kewajiban kita untuk menyelamatkan perkemahan ini waktu kita agaknya tinggal sedikit sebab apabila mereka merasa bahwa jarak waktu yang mereka berikan untuk meresapkan sirupnya telah mereka anggap cukup mereka pasti akan segera bertindak wira sabah sependapat dengan keterangan mantingan maka ia pun membenarkannya lalu apakah yang harus kita lakukan adik tanya wira sabah mantingan berpikir sejenak kemudian ia menjawab kita yang telah berhasil membebaskan diri dari pengaruh jahat ini harus memberikan perlindungan perlindungan terhadap anak-anak banyu biru yang lain aku kira mereka akan mencari orang-orang yang mereka anggap penting aku tidak tahu apakah mereka telah mengetahui keadaan perkemahan ini dengan baik tetapi di samping itu mantingan berhenti sejenak matanya berkisar kepada rara wilis endang widuri dan aria saloka rara wilis segera menangkap perasaan kidalang mantingan karena itu ia menjawab kakang biarlah kami coba untuk melindungi diri kami masing-masing adalah sudah menjadi kewajiban kakang mantingan kakang wirasaba dan jaladri untuk mencoba melindungi anak-anak banyu biru yang merupakan tenaga-tenaga inti dari laskar ini mantingan menjadi agak malu karena perasaannya dapat ditebak dengan tepat tetapi ia tidak akan sampai hati untuk membiarkan gadis-gadis itu dan anak semuda aria saloka untuk menjaga diri mereka sendiri terhadap penyerang-penyerang yang bersembunyi seperti ini apalagi jelas bahwa para penyerang itu memiliki ilmu yang cukup tinggi terbukti dengan sirapnya yang tajam ini sedangkan aria saloka bagi laskar banyu biru ternyata telah menjadi penguat dekat perjuangan mereka sehingga daripada yang lain-lain aria salokalah yang pertama-tama wajib diselamatkan maaf adi wilis kata mantingan pula aku wajib untuk berusaha menyelamatkan kalian karena itu aku harap kakan wirasaba tetap berada di tempat ini aku akan berada di pondok sebelah untuk mencoba melindungi anak-anak yang tertidur dengan nyenyaknya baiklah adi jawab wirasaba kau ikut dengan aku jaladri sambung mantingan kita kosongkan gardu pimpinan seterusnya kepada rara wilis ia berkata keadaan menjadi semakin gawat kami silahkan kalian masuk sebaiknya kakak wirasaba pun berada di dalam pula kami masing-masing akan memberi tanda apabila keadaan kami sulit pukullah kentongan atau berteriaklah memanggil jarak kami tidak terlalu jauh selesai dengan kata-katanya mantingan pun segera bergerak meninggalkan tempat itu ia terpaksa membagi kekuatan mereka wirasaba untuk melindungi pondok wilis sedang ia sendiri dan jaladri berusaha untuk melindungi kekuatan-kekuatan pokok laskar banyu biru tetapi meskipun demikian namun otaknya diganggu juga teka-teki bagaimana mungkin Arya Saloka dan rara wilis dapat membebaskan diri dari pengaruh sirup yang tajam ini apalagi ia sama sekali tidak tampak mengantuk sedangkan orang seperti jaladri itu pun masih memerlukan bantuannya untuk membebaskan diri dari pengaruh sirup ini meskipun ia telah menduga bahwa kedua gadis itu pasti memiliki kelebihan dari gadis-gadis lain tetapi ia sama sekali belum dapat membayangkan sampai di mana ketinggian ilmu mereka itu dalam pada itu rara wilis seperti juga Arya Saloka tidak mau mengecewakan dalang mantingan karena itu ia menerima wirasaba untuk menjadi pelindung pondok itu meskipun ia sadar bahwa sebenarnya tenaganya sangat diperlukan sesaat kemudian setelah mereka masuk kembali ke dalam pondok masing-masing suasana perkemahan itu diliputi oleh kesunyian yang tegang wirasaba duduk dengan gelisah di dalam pondok rara wilis sedang rara wilis sendiri selalu siap untuk setiap saat bertindak pedangnya yang tipis tersandang di pinggangnya ia duduk di bali-bali bambu menghadap pintu di sampingnya duduk Arya Saloka Kiai Bancak sudah tidak lagi bertangke sependek tangke pelati tetapi ia telah memberinya tangke hampir sedepah sedangkan widuri dengan enaknya berbaring di bali-bali itu seolah-olah tidak menghiraukan sama sekali kegelisahan orang-orang di sekitarnya namun demikian ternyata gadis tanggung itu pun telah bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan ternyata bahwa ia tidak mengenakan kain panjangnya tetapi ia berpakaian seperti seorang laki-laki pakaian yang selalu dipakainya apabila ia sedang berlatih tatabila diri maupun latihan-latihan untuk ketahanan diri pertanda yang lain dari kesiap-siagaannya adalah sebuah karset perak berbentuk rantai sebesar ibu jari yang melingkar di leher widuri yang ujungnya terjunte tersangkut diikat pinggangnya rantai perak itu tidak saja merupakan senjata yang berbahaya tetapi di leher gadis itu rantai itu dapat menjadi perhiasan yang menambah kecerahan wajahnya di pondok sebenar jalatri menunggu setiap kemungkinan dengan cemas pula ia tidak duduk atau berdiri bersiaga tetapi ia berpura-pura tidur dalam jajaran para laskar banyu biru yang benar-benar sedang tertidur dengan nyenyaknya seperti Arya Saloka ia mencoba-coba untuk membangunkan beberapa orang namun demikian ia menggeliat demikian ia kembali kehilangan kesadaran bahkan sesaat kemudian terdengarlah dengkurnya mengusik sepi malam tetapi meskipun ia berbaring di sampingnya terletak senjata andalanya sebuah tanggah bermata dua yang tidak terlepas dari tangannya mantingan yang merasa bertanggung jawab atas keseluruhannya tidak ikut serta masuk ke dalam pondok-pondok itu ketika semuanya telah menjadi sepi kembali karena Wirasaba dan Jaladri telah lenyap di balik pintu-pintu pondok mantingan segera meloncat ke sebuah batang pohon daunnya cukup memberinya perlindungan di lambungnya terselip sebilah keris sedang tangannya menggenggam senjata erat-erat trisula yang bertangke kayu berlian sebagai lambang kekuatannya yang dilambari ilmu gerak yang luar biasa lincahnya pacar wutah sahabat permata tv yang tercinta pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-109 selamat menikmati dalam kisah sebelumnya diceritakan mantingan yang merasa bertanggung jawab atas keseluruhannya tidak ikut serta masuk ke dalam pondok-pondok itu ketika semuanya telah menjadi sepi kembali karena wiras sahabat dan jaladri telah lenyap di balik pintu-pintu pondok mantingan segera meloncat ke sebuah batang pohon yang daunnya cukup memberinya perlindungan di lambungnya terselip sebilah keris sedang tangannya menggenggam senjatanya erat-erat trisula bertangke kayu berlian sebagai lambang kekuatannya yang dilambari ilmu gerak yang luar biasa lincahnya pacar wutah malam yang semakin larut itu benar-benar merupakan malam yang tegang dan gelisah ketika di kejauhan terdengar salak anjing-anjing liar maka kembali terdengar siulan yang melengking meropek suara angin yang berdesir lembut seperti semula suara itu pun kemudian disusul dengan siulan dari tiga penjuru yang lain berturut-turut namun suara ini terdengar jauh lebih dekat daripada suara yang pertama agaknya orang-orang yang menyebar sirp itu sudah berjalan maju beberapa puluh langkah sesaat kemudian telinga mantingan menangkap suara langkah perlahan mendekati gardu pimpinan yang masih benderang di sinari lampu minyak jarak samar-samar ia melihat tiga orang kemudian muncul dengan hati-hati seorang diantaranya mengendap-endap mendekati pintu yang masih terenganga lebar hati-hati sekali ia mengintip ke dalam tetapi ketika dilihatnya gardu pimpinan itu kosong ia memberi isarat dengan tangannya kedua orang yang lain pun kemudian mendekati pintu itu kemudian terdengarlah suara mereka tertawa sebentar kemudian terdengar pula salah seorang dari ketiga orang itu bersihul pula dan bermunculan pula dari berbagai arah beberapa orang mendekati gardu pimpinan itu ketika semuanya sudah berkumpul menurut hitungan mantingan berjumlah sepuluh orang mantingan menarik nafas jari-jarinya semakin erat melekat pada tangkai trisulanya sampai sedemikian jauh ia masih belum tahu siapa-siapakah yang mendekati perkemahan itu baru kemudian ketika salah seorang dari mereka dengan sombong mempermainkan pisau belati panjang dada mantingan berdesir rombongan lowo hijuh desis mantingan ia pernah melihat jenis pisau belati panjang semacam itu bahkan ia hampir saja terlubang dadanya oleh pisau semacam itu mau tidak mau mantingan harus berfikir keras memperhitungkan kekuatannya sendiri kekuatan perkemahan itu dibandingkan dengan sepuluh anggota kerombolan lowo hijuh yang terkenal sejak beberapa puluh tahun yang lalu dalam cahaya lampu minyak jarak yang menusuk lewat pintu gardu pimpinan mantingan dapat melihat salah seorang dari mereka bertubuh kekar kuat sepasang kumis yang tebal melintang di bawah hidungnya mantingan pernah melihat orang itu beberapa tahun yang lalu di pucangan dan pernah bertempur bersama-sama dengan mahesa jenar wira raga paningron dan gajah alit melawan orang-orang itu bersama rombongannya sekarang agaknya orang itu pula yang memimpin rombongannya mendatangi perkemahan anak-anak banyu biru orang itu tidak lain adalah Lowoyju sendiri sekali lagi dada mantingan berdesir meskipun ia sendiri sama sekali tidak takut melawan Lowoyju apalagi setelah ilmu geraknya yang lincah pacar utah ditekuni semakin dalam namun ia merasa harus memperhitungkan orang-orang itu orang-orang lain dalam rombongan itu adalah seorang yang bertubuh gagah tegap ketika seleret sinar menyambar wajah orang itu mantingan seolah-olah hampir tidak percaya pada penglihatannya ia pernah melihat sendiri bagaimana orang yang bernama Watu Gunung itu terbunuh oleh Maisa Jenar sekarang tiba-tiba orang itu muncul lagi di hadapannya tetapi dalam kehiranan itu tiba-tiba ia teringat pada masa kanak-kanaknya meskipun lama-lama ia teringat bahwa yang kemudian Watu Gunung mempunyai saudara kembar Wadas Gunung orang itulah pasti saudara kembar itu sedang orang-orang yang lain selain mantingan belum pernah melihatnya seorang yang tinggi kekurus-kurusan seorang yang pendek bulat yang juga berkumi selepat dan orang-orang lain yang gagah dan garang mereka mereka itulah anak buah lawoju yang terpilih untuk mengikutinya menyerbu keperkemahan anak-anak banyu biru mereka itulah tarang lampit bagolan secoireng cemoro aking tembini dan sebagainya yang berada langsung di bawah pimpinan lawoju sendiri beberapa saat kemudian terdengarlah lawoju berkata perlahan-lahan namun jelas kata demi kata terdengar oleh mantingan yang bertengker di atas campang pohon tidak jauh dari gardu itu dengarlah baik-baik agaknya sirup kita benar-benar dapat membius perkemahan ini tidak seorang pun yang masih terbangun dan gardu ini pun telah kosong aku kira gardu ini adalah gardu pimpinan sekarang untuk meyakinkan kita sendiri lihatlah berkeliling apakah masih ada seorang yang bangun kalau ada aku beri wawanan kepada kalian untuk menyelesaikannya kemudian kalian harus berkumpul kembali disini dan bersama-sama memasuki setiap perkemahan jangan sampai seorang pemimpin pun yang dapat membebaskan dirinya sesaat kemudian berpencarlah mereka ke segenap penjuru lawoju dan bagolanlah yang masih tetap berada di gardu pimpinan itu dalam pada itu mantingan menjadi semakin gelisah tetapi menilik perintah orang-orang yang masih belum akan bertindak mereka hanya diperbolehkan menyelesaikan para penjaga yang ternyata tidak tertidur karena pengaruh sirupnya ternyata lowoju tidak perlu menunggu terlalu lama beberapa saat kemudian anak buahnya telah berkumpul kembali dan memberikan laporan kepadanya orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu berkata kilurah tak seorang penjaga pun yang masih terbangun semuanya tertidur di tempat mereka bertugas bagus dengus lowoju lalu apalagi yang kalian lihat semua pergemahan telah sepi agaknya kita akan aman melakukan pekerjaan kita sambung orang yang tinggi kekurus-kurusan yang bernama carang lambit lowoju tertawa pendek aku kira mahisat jenar tidak akan kembali ke pergemahan ini lembusora bukan orang yang dapat diajaknya berunding alangkah bodohnya orang itu dengan keempat kawanya mereka mengantarkan nyawa seandainya ia berhasil melarikan diri nasibnya akan kita tentukan disini apabila ia kembali kata-kata itu diakhiri dengan bunyi tertawanya yang khusus yang menggelegar memenuhi rimba mengerikan setelah suara tertawa itu meredah dan kemudian terhenti carang lambit meneruskan laporannya kilurah menurut penilikan kami di antara kemah-kemah yang ada ternyata ada satu kemah yang mendapat penjagaan kuat aku kira ada sesuatu yang penting di dalamnya atau barangkali di dalam pondok itulah berada gadis kecil yang dikatakan jadi pas yang tadi kalau begitu kewajibankulah untuk memasuki pondok itu dengur seorang bertukuh sedang tetapi berkaki pendek terlalu pendek dibandingkan dengan keseluruhan tubuhnya orang itulah yang bernama jadipa yang siang tadi dapat dikalahkan oleh endang widuri mendengar jadipa menyela kata-katanya carang lampit tertawa aku ingin melihat kau sekali lagi berlari menghindarinya apabila perutmu dikenai kaki gadis kecil itu iya bukan gadis kecil jawab jadipa di desaku dahulu gadis-gadis sebayanya telah dikawinkan oleh orang tuanya dan memang sudah sepantasnya lah kalau gadis itu segera kawin mempelai laki-lakinya telah siang menjemputnya malam ini tunjukkan kepada kami siapakah mempelai laki-laki itu jawab bagolan akulah orangnya jawab jadipa hampir serentak mereka tertawa terdengarlah salah seorang dari mereka yang bertubuh kekar kuat dan berwajah gelap berkata kalau kau berselisih dengan istrimu kelak kau harus lari kepada kilurah untuk minta tolong merenya jadipa diam saja memang ia kalah ketika berkelahi melawan gadis itu meskipun demikian kemudian ia membela diri aku sebenarnya tidak kalah tetapi aku tidak mau menyakitinya karena itu aku biarkan ia sampai malam ini kembali kawan-kawannya tertawa sampai terdengar lawo ijo berkata carang lampit apakah sebabnya kau dapat mengatakan bahwa kemah itu adalah kemah yang kau anggap terpenting di luar kemah itu terdapat beberapa orang penjaga yang sudah tertidur sedang di kemah-kemah lain tidak ada penjaga-penjaga itu bahkan di gardu pimpinan ini pun tidak ada seorang penjaga pun jawab carang lampit lawo ijo menganggu-anggu katanya kemudian menurut laporan yang aku terima mahisat jendar pergi ke banyu biru bersama seorang yang belum dikenal warna merta bantaran dan penjawi jadi pemimpin-pemimpin banyu biru yang tinggal di perkemahan ini adalah jaladri sanepa sanjaya jaga kerti kakak beradik sendang papat dan sendang parapat dan dua orang yang menurut pendengaranku bernama mantingan dan wirasaba ditambah dengan gadis kecil yang disebut-sebut oleh jadiba bernama widuli tetapi di samping itu masih ada lagi menurut jadiba bibiknya yang cantik bernama wilis dan arya saloka sendiri benar kilurah sahut jadiba gadis itu berkata demikian kemudian lawo ijo meneruskan kalau demikian pekerjaan kita adalah membunuh segenap pimpinan banyu biru itu kecuali menangkap hidup wilis widuri dan yang terpenting area saloka ketahui lah bahwa laskar banyu biru yang berada di perkemahan ini jauh lebih berbahaya daripada laskar banyu biru yang masih tetap berada di banyu biru dan laskar pamingit laskar yang berada di tempat ini dengan penuh keyakinan berusaha untuk mempertahankan banyu biru mereka rela mati untuk keyakinannya itu sedangkan laskar yang lain terdiri orang-orang yang bekerja untuk hidup mereka dan kekayaan mereka tanpa memperhitungkan apa yang terjadi di tanah mereka demikianlah laskar banyu biru yang lain apalagi laskar pamingit dengan demikian maka kalangan hitam akan merajai banyu biru dan pamingit mengaduk isinya dan menemukan kris kienoko sosro dan kiai sabuk inteng sekali lagi lowo iju tertawa menggelegar memenuhi rimba itu ia menjadi bergembira sekali seolah-olah banyu biru telah jatuh ke tangannya dan demikian pula kiai noko sosro dan kiai sabuk inteng mendengar semua kata-kata lowo iju itu tubuh mantingan bergetaran berbagai perasaan berkecamuk di dalam dadanya ia mula-mula heran juga kenapa lowo iju mempunyai banyak sekali pengetahuan tentang perkemahan itu tentang nama-nama para pemimpin laskar banyu biru bahkan tentang dirinya dan wira sabah bahkan kemudian tentang maisha jenar dan kawan-kawannya tetapi kemudian ia dapat mengerti bahwa hal yang demikian itu sangat mungkin orang-orang lowo iju dapat mendengar nama-nama itu dari orang-orang banyu biru yang acuh tak acuh pada keadaan kampung halamanya sedangkan tentang maisha jenar widuri sendirilah yang telah bercerita dalam pada itu kembali terdengar suara lowo iju nah sekarang marilah kita mulai yang terpenting adalah para pemimpin itu sebab tanpa pimpinan laskar banyu biru akan kehilangan garis perjuangannya manakah menurut pertimbanganmu yang pertama-tama kita masuk ke jarang lampit perkemahan yang aku katakan tadi ke lurah jawab jarang lampit bersamaan dengan bunyi jawaban itu berdesirlah hati mantingan dengan demikian rompongan lowo iju itu pertama-tama akan memasuki pondok rara wilis gerombolan itu pun segera bergerak lewat beberapa langkah dari batang pohon tempat mantingan bersembunyi sekali lagi mantingan menghitung urut-urutan itu sepuluh ya sepuluh tanpa disengaja ia mengamat-amati trisulanya seakan-akan bertanya kepada senjatanya itu apakah yang harus dilakukan segera ia menjadi sedikit lega ketika diingatnya bahwa wirasaba ada di dalam kemah itu sementara itu di dalam pondok kecil itu wirasaba semakin lama menjadi semakin tidak sabar waktu yang hanya beberapa saat itu seolah-olah telah berjalan bermalam-malam ketika mereka mendengar suara lowo iju tertawa menggelegar wirasaba tiba-tiba bangkit berdiri dan berjalan mondar-mandir beberapa kali tetapi sesaat kemudian ia sudah terbanting duduk kembali demikian pula ketika untuk kedua kalinya lowo iju tertawa bergemuruh dengan gigi gemertak wirasaba semakin marah kalau saja saat itu ia tidak sedang melindungi pondok kecil itu baginya lebih baik meloncat keluar dan segera menyerang mereka tetapi ia tidak dapat meninggalkan pondok kecil itu dalam pada itu widuri sudah tidak berbaring lagi ia duduk di belakang rara wilis sambil memeluk kedua lututnya ia menjadi jemuh mendengar suara tertawa yang memuakkan itu wilis dan Arya saloka masih duduk di tempatnya tanpa berkisar mereka pun menjadi gelisah karena ketidaksabaran mereka ketika mereka mendengar langkah kaki beberapa orang mendekati pondok itu serentak mereka mengangkat kepala untuk mengetahui dari manakah suara langkah itu datang dada mereka kemudian menjadi berdebar-debar dan tanpa sengaja menggenggam senjata mereka semakin erat suara langkah itu segera berhenti beberapa debat dari perkemahan itu di luar terdengarlah suara inikah pondok itu carang lampit ya kilurah jawab yang lain itulah mereka para penjaga yang jatuh tertidur terdengarlah kemudian suara tertawa pendek sahutnya bagus mungkin di dalam pondok inilah mereka tinggal sekarang masuklah dan tangkaplah mereka hidup-hidup barangkali mereka kita perlukan bukankah gadis yang bernama rara wilis itulah yang dahulu digilai oleh jakasoka nah barangkali gadis itu dapat kita pergunakan sebagai alat untuk menundukkan hati ular laut yang gila itu mendengar percakapan itu hati rara wilis berdesir ia menyesal bahwa ular laut itu pernah melihat wajahnya sehingga sampai sekarang masih saja persoalan itu terbawa-bawa meskipun ia sama sekali sudah tidak perlu lagi setakut dahulu namun ia lebih ngeri merasakan kegilaan jakasoka itu daripada harus bertempur melawannya tetapi ia tidak sempat terlalu banyak mengenang pertemuannya yang tidak menyenangkan dengan jakasoka itu karena di luar kembali terdengar suara cara ngelambit bawalah bakulan tembini dan beberapa orang lagi ingat tangkap mereka hidup-hidup dan ikat mereka itu kecuali kalau Arya Saloka melawan ia dapat mengatasi pengaruh sirupku kalau ia ada di dalam pondok itu pula baiklah kilurah jawab suara yang lain bersamaan dengan itu bersiaplah semua orang yang berada di dalam pondok itu untuk menghadapi segala kemungkinan menilik langkah mereka dan suara-suara yang bergumam mereka pasti terdiri beberapa orang yang lebih banyak dari jumlah mereka yang ada di dalam tetapi sebelum mereka membuka pintu tiba-tiba terdengarlah suara tertawa agak jauh dari pondok itu suara tertawa itu tidak begitu keras dan sama sekali tidak mengerikan orang-orang yang berada di dalam pondok itu terkejut apalagi yang berada di luarnya dengan suara lantang terdengarlah salah seorang di luar pondok itu berkata hei carang lampit siapakah itu entahlah kilurah jawab yang lain gila denguh suara yang pertama yang ternyata adalah suara lowoju sendiri masih ada orang yang dapat membebaskan diri dari pengaruh sirupku ini kemudian terdengarlah suara di kejauhan lowoju sebagai penghuni perkemahan ini aku mengucapkan selamat datang siapakah kau teriak lowoju bagi mereka yang sudi menyebut namaku akulah yang bernama mantingan jawab suara itu hmm jadi kaukah yang terkenal dengan nama dalang mantingan yang sakti itu tak ada orang yang menambah dengan kata sakti itu lowoju jawab mantingan tetapi sebenarnya lah bahwa aku seorang dalang bagus jawab lowoju bahwa kau dapat membebaskan dirimu dari pengaruh sirupku itu sudah merupakan pertanda bahwa kau memiliki kesaktian yang cukup tetapi kau terlalu berani menampakkan dirimu di hadapanku dan kawan-kawanku apakah kau sudah bosan hidup belum lowoju jawab mantingan selanjutnya aku sama sekali masih belum bosan hidup kenapa kau mengganggu kami bentak lowoju aku sama sekali tidak mengganggu kau bukankah aku sekedar mengucapkan selamat datang sahut mantingan diam teriak lowoju marah kemarilah dan katakan cara apa yang kau senangi untuk membunuh yang telah menghina aku aku tidak akan membunuh orang itu jawab mantingan pengecut teriak lowoju semakin keras kalau begitu pilihlah cara yang kau senangi untuk membunuhmu kembali terdengar suara mantingan tertawa segar dan renyah katanya kemudian sudah aku katakan bahwa aku masih senang menunggu terbitnya matahari esok pagi eh apakah keperluanmu datang kemari tanpa memberitahukan lebih dulu setan umpat lowoju kalau begitu aku akan memaksamu menyeret kemari dan membunuhmu dengan cara yang aku senangi jangan marah lowoju tak ada orang yang akan mengucapkan terima kasih kepadamu apabila demikian itu caramu memperkenalkan diri jawab mantingan lowoju rupanya sudah tidak sabar lagi dengan marahnya ia berteriak kepada wadas gunung wadas gunung tangkap orang itu bawa dia kemari aku ingin mengetahui seberapa keras tulang kepalanya mendengar perintah itu dadawira sabab berdentang keras ia tidak dapat membiarkan mantingan bertempur sendiri tetapi rupanya jalatri sudah tidak sabar lagi menunggu saja sambil tiduran maka kemudian terdengar juga suaranya di dalam mantingan bolehkah aku turut dalam permainan ini jalatri tidak menunggu jawaban mantingan demikian ia selesai berkata demikian ia meloncat ke pintu mendengar suara seorang laki yang ternyata dapat membebaskan diri dari pengaruh sirupnya lowoju semakin terkejut wadas gunung yang sudah melangkahkan kakinya ke arah mantingan jadi tersentak dengan garangnya ia berkata carang lampit ternyata masih ada orang-orang yang terbebas dari pengaruh sirup ini carang lampit tidak menjawab tetapi terdengar giginya gemerta karena marah bahkan kemudian ia meloncat maju dan seterusnya ia berlari ke arah mantingan dengan senjatanya di tangan yaitu carang ori di tangan kanan dan sebuah pisau belati panjang di tangan kiri tetapi sebelum ia mencapai dalam mantingan yang berdiri di bawah pohon dimana ia mula-mula memanjatnya jalatri telah berlari pula mencegatnya carang lampit menjadi semakin marah tanpa mengucapkan sepatah kata pun langsung ia menyerang jalatri dengan senjatanya ternyata jalatri pun cukup tangkas menghadapinya segera ia meloncat ke samping dan kemudian berputarlah canggah bermata tua di tangannya untuk kemudian dengan garangnya menyerang carang lampit carang lampit mengeram dengan penuh kemarahan matanya yang pengis menjadi semakin puas tandangnya pun menjadi semakin puas pula kedua senjatanya menyambar-nyambar mengerikan mantingan melihat pertarungan itu dengan seksama mula-mula ia menjadi cemas apakah jalatri dapat mengimbangi kekuatan carang lampit tetapi ketika selangkah dua langkah pertempuran itu berlangsung mantingan segera mengetahui bahwa jalatri pun cukup memiliki kemampuan untuk melawan salah seorang anak buah gerombolan alas mentau yang terkenal itu di seberang yang lain Lowoyju wadas gunung dan kawan-kawannya pun mengikuti pertempuran itu dengan tanpa berkedip mereka menjadi tidak senang ketika mereka melihat ketangkasan jalatri dengan penuh kemarahan Lowoyju bertanya siapakah orang itu orang itulah yang bernama jalatri jawab salah seorang anak buahnya awasi dia katanya kepada wadas gunung aku ingin menyelesaikan orang sombong yang bernama mantingan itu baik kilurah jawab wadas gunung yang lain jangan menunggu seperti orang nonton aduja aku masukilah perkemahan ini tangkap wilis dan widuri hidup-hidup bunuh saja Arya Saloka kalau ia berada di sana kalau tidak cari sampai ketemu supaya bukan kepalamu yang aku cerekan dari tubuhmu sambung Lowoyju dengan marahnya baik kilurah jawab anak buahnya pula sementara itu Lowoyju telah melangkah setapak demi setapak ke arah mantingan yang masih saja berdiri di bawah pohon sambil menyaksikan jalatri bertempur tetapi ketika ia melihat Lowoyju mendekatinya segera ia pun mempersiapkan diri sebab melawan pemimpin kerombolan alas mentahuk ini bukanlah pekerjaan yang ringan maka segera ia pun melangkah dua langkah maju menyongsong kedatangan Lowoyju Lowoyju yang terlalu percaya kepada kesaktianya menganggap pekerjaan itu bukanlah pekerjaan yang berat ia seolah-olah demikian yakin bahwa untuk membunuh mantingan tidak akan banyak membuang tenaga ketika ia tetap berdiri beberapa langkah dari mantingan masih saja ia sempat berkata hai mantingan kalau kau mencoba melawan maka kau akan menyesal mantingan masih tetap berdiri di tempatnya sepintas ia melihat orang-orang Lowoyju yang lain telah siap untuk memasuki pondok rara wilis karena itu ia menjadi berdebar-debar tetapi Lowoyju telah meninggalkan pintu pondok itu dan memerlukan untuk melawannya ia menjadi sedikit berlega hati ia mengharap bahwa orang-orang lain dari gerombolan Lowoyju itu tidak terlalu berbahaya karena mantingan tidak segera menjawab perkataannya Lowoyju merasa sekali lagi dihinakan maka dengan membentak keras ia mengulangi mantingan tidakkah kau dengar kata-kataku menyerahlah dan jangan mencoba melawan sebab dengan demikian kau akan menyesal bahwa kau akan mengalami penderitaan pada saat akhirmu mantingan tertawa pendek tetapi matanya masih saja menatap pintu pondok rara wilis sebuah tangan yang kasar dengan tiba-tiba merangkut pintu itu tetapi demikian pintu terbuka sebuah kapak yang berat dengan ganasnya melayang ke arah kepala orang itu untunglah bahwa orang itu cukup tangkas dengan cepat ia meloncat mundur tetapi agaknya Wirasaba tidak memberinya kesempatan dengan cepat pula ia meloncat keluar dan kapaknya yang besar itu terayun-ayun mengerikan sekali orang-orang yang berdiri di muka pintu itu segera meloncat berpencarat cemoro aking bagolan tembini jadi badan yang lain-lain mereka terkejut bukan kepalang sebab mereka sama sekali tidak mengira bahwa di dalam pondok itu bersembunyi Wirasaba yang pernah mereka kenal beberapa tahun yang lampau dipeliridan tetapi mereka adalah orang-orang yang sudah cukup terlatih menghadapi setiap kemungkinan karena itu dalam waktu yang pendek mereka telah siap dengan senjata-senjata mereka untuk melawan Wirasaba namun yang sama sekali di luar perhitungan mereka adalah tiba-tiba saja di muka pintu itu pun telah berdiri berjajar Rara Willis dengan pedang tipisnya Arya Saluka dengan tombak pusakanya dan yang seorang laki adalah gadis dengan wajah berseri-seri bermain-main dengan sebuah rantai berak sebesar ibu jari untuk beberapa saat mereka menjadi heran bahwa orang-orang itu pun dapat membebaskan dirinya dari pengaruh sirup dan mereka menjadi heran pula bahwa mereka itu agaknya akan ikut serta dalam pertempuran tetapi mereka tidak mempunyai banyak kesempatan untuk menimbang sebab tiba-tiba saja mereka bertiga itu dengan lincahnya berloncatan bahkan mirip dengan api yang memercik kesegenap penjuru demikianlah kemudian mau tidak mau kerombolan Lawojo itu dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa Rara Willis dan Endang Widuri itu pun bukanlah gadis yang hanya dapat menangis dan beriba-iba tetapi mereka bahkan memiliki ketangkasan dan ketangguhan yang mengagumkan apalagi anak muda yang harus mereka bunuh dan bernama Arya Saluka itu seperti seekor burung Raja Wali ia menyambar-nyambar dengan dasatnya Lawojo yang mendengar hiruk pikuk itu pun kemudian menghentikan langkahnya ketika ia menoleh ia hampir-hampir tidak percaya pada penglihatannya samar-samar dalam kegelapan malam ia melihat perkelahian yang dasat itu perkelahian antara anak buahnya dengan beberapa orang yang muncul dari dalam pondok yang telah hampir saja dimasukinya apalagi kemudian ketajaman matanya dapat menangkap bahwa yang bertempur itu adalah dua orang gadis seorang anak muda di samping orang yang gagah dan bersenjatakan kapak bahkan kemudian tanpa disengaja ia bergumam siapakah mereka itu dan tanpa disengaja pula mantingan menjawab mereka itulah yang telah kau sebut-sebut namanya lo wujud tidak berkata-kata lagi tetapi ia menjadi semakin terpaku pada pertempuran itu ternyata Rara Wilis Endang Widuri Arya Saloka berempat dengan Wira Sabah dapat melawan delapan orang anggota kerombolan terkenal dari alas mentahut dengan baiknya pedang Rara Wilis bergetaran dengan cepatnya menyambar-nyambar dengan lincahnya sinarnya yang gemerlapan merupakan kumpalan-kumpalan sinar maut yang bergulung-gulung menyerang lawannya di samping itu masih ada lagi cahaya yang berkilat-kilat dari rantai perak Endang Widuri ia jarang-jarang sekali mempergunakan senjata itu sebagaimana pesan ayahnya bahkan ia lebih senang memakainya sebagai perhiasan di lehernya kalau pada saat itu ia terpaksa mempergunakannya maka sudah tentu bahwa ia menganggap pertempuran kali ini cukup berbahaya baginya sahabat bermata TV yang tercinta pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-110 selamat menikmati dalam kisah sebelumnya diceritakan di samping itu masih ada lagi cahaya yang berkilat-kilat dari rantai perak Endang Widuri ia jarang-jarang sekali mempergunakan senjata itu sebagaimana pesan ayahnya bahkan ia lebih senang memakainya sebagai perhiasan di lehernya kalau pada saat itu ia terpaksa mempergunakannya maka sudah tentu bahwa ia menganggap pertempuran kali ini cukup berbahaya baginya rantai itu di tangan Endang Widuri yang kecil dapat mematuk-matuk dengan ganasnya yang kadang-kadang dengan kecepatan luar biasa menyambar lawannya untuk kemudian membelitnya meskipun demikian meskipun Endang Widuri sendiri telah dapat bertempur dengan lincahnya namun sekali-kali Rarawili selalu berkisar mendekatinya bagaimanapun anak nakal itu kadang-kadang perlu diperingatkan bahwa pertempuran kali ini bukanlah permainan anak-anak di sebelah lain Arya Saloka dengan tangkasnya memainkan tombak busakanya tombak itu berputar seperti paling-paling namun kemudian meluncur seperti petir menyambar lawannya demikian membingungkan sehingga tak seorang pun berani mendekatinya lawan-lawannya bertempur dalam jarak yang cukup dan mencoba menyerangnya dari arah yang berlawanan ada pun Wirasaba yang mula-mula merasa berkewajiban melindungi kedua gadis beserta Arya Saloka tidak kalah heranya dari Lowoiju ia sama sekali tidak menyangka bahwa Rara Willis adalah seorang gadis yang berkasa sedang endang widuri dengan kelincahannya merupakan seorang yang cukup berbahaya bagi lawan-lawannya apalagi anak muda yang bernama Arya Saloka itu bahkan akhirnya ia merasa bahwa ketikanya yang semula harus dilindungi itu memiliki ilmu yang lebih tinggi daripada dirinya sendiri di samping perasaan malu Wirasaba kemudian merasa bersyukur sebab ternyata lawan mereka adalah anggota gerombolan Lowoiju yang menggemparkan kalau kedua gadis dan Arya Saloka benar-benar memerlukan perlindungannya maka sudah pasti bahwa ia tidak akan melakukan kewajibannya sebab ia sadar bahwa Jaladri telah terikat dalam perkelahian yang seimbang di dalam mantingan masih harus membayangi Lowoiju karena itu ketika ia merasa bahwa pekerjaannya telah bertambah ringan maka ia pun dapat bertempur dengan tenang Lowoiju masih saja berdiri seperti patung dengan dada yang bergelora ia mengikuti pertempuran itu ia menjadi marah sekali ketika ia melihat wadas gunung sama sekali tidak berdaya menghadapi warah wilis sehingga tembini masih harus membantunya jadi bah yang terlanjur ketakutan berhadapan dengan Widuri mencoba mencari lawan lain bersama dengan dua orang lain ia bertempur melawan Arya Saloka ternyata Arya Saloka memiliki ketangkasan luar biasa sehingga untuk melawannya bertiga sama sekali ternyata tidak menyulitkan anak muda itu sedang Bagolan dengan kedua bola besinya bertempur melawan Endang Widuri mula-mula Bagolan agak merasa segan dan malu ia merasa bahwa gadis kecil itu sama sekali bukanlah pekerjaan yang sesuai dengan dirinya tetapi ketika sekali dua kali hampir saja kulit kepalanya terkelupas oleh sambaran rantai Widuri barulah ia sadar bahwa gadis itu benar-benar luar biasa karena itu ia tidak dapat lagi menganggap bahwa ia hanya sekedar melayani saja akhirnya keringat dingin membasahi hampir seluruh permukaan tubuh Bagolan ketika ternyata perlahan-lahan namun pasti Endang Widuri berhasil menguasainya Wira Sabah sendiri masih harus melayani dua orang yang mengeroyoknya tetapi beberapa tahun yang lampau bersama dengan Mahesa Jenar ia pernah mengalami pengeroyokan anak buah Lowiju itu bahkan hampir dua puluh orang apalagi sekarang kakinya telah benar-benar sembuh dan pulih kembali sehingga untuk melawan kedua orang itu Wira Sabah tidak harus bekerja terlalu keras ketika Lowiju tidak sabar lagi melihat pertempuran itu dengan garangnya ia berteriak hai wadas gunung tembini dan Bagolan tidak malukah kamu lihatlah lawanmu itu baik-baik ia tidak lebih dari seorang perempuan apalagi gadis kecil yang banyak tingkah itu kemudian kepada Rarawilis dan Widuri Lowiju berkata jangan melawan kalian tidak akan dibunuh terdengarlah Endang Widuri tertawa dengan suara kekanak-kanakan kemudian terdengarlah jawabannya kalau kami tidak akan dibunuh akan kalian apakan kami pertanyaan itu sungguh tidak terduga meskipun Lowiju sedang dipenuhi oleh kemarahan namun ia berpikir juga untuk mencari jawabnya kalian akan kami bawa ke rumah kami sekali sekali lagi Endang Widuri tertawa tetapi matanya tidak terlepas dari lawannya bahkan masih berhasil mendesak maju mendengar jawaban Lowiju Widuri meneruskan kami akan merepotkan kalian nanti karena itu kami kira usulmu tidak dapat kami terima adapun pendapat kami barangkali baik juga seandainya kalian tidak bermaksud membunuh kami sebaiknya kami saja yang membunuh kalian juga kata-kata Endang Widuri itu sama sekali tidak terduga tetapi kali ini Lowiju menjadi bertambah marah selama ini agaknya ia merasa bahwa wadas gunung tembini dan bagolan masih berpegang pada perintahnya untuk menangkap hidup-hidup kedua gadis itu sehingga mereka bertempur dengan sangat hati-hati supaya tidak melukai mereka karena kemarahan Lowiju sudah memuncak ia berteriak keras-keras hei wadas gunung tembini dan bagolan jangan ragu-ragu lagi terserahlah gadis-gadis itu menurut kehendak kalian apakah mereka akan kalian bunuh ataukah akan kalian hidupi untuk kepentingan kalian mendengar kata-kata Lowiju itu Rara Willis benar-benar tersinggung berbeda dengan Widuri yang menganggap setiap perkataan Lowiju itu tidak lebih dari perkataan yang mengungkapkan kemarahannya tetapi bagi Rara Willis yang telah meningkat dewasa bahkan telah melampaui dunia keremajaan sangat sakit hati atas anggapan seolah-olah dirinya tidak lebih dari barang taruhan karena itu tiba-tiba dadanya tergoncang dasat dari matanya memancarlah perasaan sakit hati serta kemarahannya sejalan dengan itu pedangnya pun menjadi bertambah garang dan berputar-putar mengerikan dalam pada itu wadas gunung pun menjadi sangat malu mendengar teguran kakak seperguruannya sebagai seorang murid pasing singan wadas gunung memiliki ilmu yang cukup tinggi tetapi karena perhatian pasing singan sebagian besar dicurahkan kepada lawo iju maka agak kuranglah waktunya yang diberikan kepada murid mudanya itu meskipun demikian karena pembawaan tubuhnya yang kokoh kuat wadas gunung adalah orang yang cukup berbahaya karena itu kemudian terdengarlah ia menggeram keras dan dengan sepenuh tenaga ia menyerang lawanya meskipun di dalam hati kecilnya terselip juga perasaan sayang apabila kembang yang indah itu rontok karena tersentuh tangannya apalagi kali ini ia bertempur bersama dengan tembini seorang yang memiliki ketangkasan cukup sayang bahwa kelincahan tembini tidak mendapat saluran yang cukup baik sehingga seolah-olah ia bertempur tanpa pegangan selain daripada apa yang selalu diperbuatnya selama ini berada di dalam kerombolan itu dengan sedikit pimpinan dari lawoju dan wadas gunung tetapi lawan mereka kali ini adalah murid Ki Ageng Pandan Alas dan sekaligus cucunya pula selama beberapa tahun terakhir Ki Ageng Pandan Alas tidak mempunyai pekerjaan lain selain menanam jagung kecuali mendidik cucunya ini untuk dapat merebut ayahnya kembali dari tangan anak Simar Rodra dari Lodaya hampir setiap saat Rara Wilis yang kemudian dinamainya Budak Wangi itu benar-benar selalu bermain-main dengan pedang tipisnya apalagi kemudian karena kedatangan kakak seperguruannya dari Gunung Kidul yang bernama Sarayuda kesempatan Budak Wangi itu untuk membacakan diri menjadi semakin padat karena itulah kemudian Budak Wangi dapat menyusul tokoh-tokoh yang sudah terkenal jauh sebelum dirinya sendiri mengenal tangke senjata demikianlah ketekunan kakeknya itu sama sekali tidak sia-sia karena ternyata ia pun berhasil menemukan ayahnya kembali meskipun beberapa saat sebelum tarikan nafasnya yang terakhir yang kemudian disusul dengan pertempuran yang terjadi di gedangan yang memberinya kesempatan untuk membuat perhitungan dengan janda ayahnya itu dengan demikian meskipun kali ini ia harus bertempur melawan wadas gunung dan tembini bersama-sama namun ia sama sekali tidak berkecil hati apalagi perasaan kegadisannya telah tersinggung karena itulah ia pun segera mengerahkan tenaganya untuk menekan lawannya ternyata usahanya berhasil lambat laun wadas gunung dan tembini merasa bahwa dirinya lah yang akan ditentukan nasibnya bukan sebaliknya meskipun demikian sebagai orang yang telah bertahun-tahun di dalam lingkungan yang penuh dengan pertempuran perkelahian dan pembunuhan mereka sama sekali tidak putus asa Lawoi Ju kemudian menyadari kesulitan wadas gunung ia tahu ia tahu benar bahwa Rara Willis ternyata telah mewarisi sebagian ilmu kakeknya karena itu tanpa setahunya sendiri ia melangkah mendekati lingkaran pertempuran sedangkan mantingan menjadi seolah-olah terbius melihat Rara Willis Endang Widuri dan Arya Saloka yang sedang bertempur ketika Lawoi Ju melangkah maju ia pun mengikuti di belakangnya dengan penuh keheranan ia melihat mereka itu seperti melihat diwa Yama yang sedang menarikan tarian maut dengan penuh gairah apalagi ketika ia melihat bahwa anak buah Lawoi Ju itu semakin lama menjadi semakin terdesak sebaliknya Lawoi Ju menjadi semakin marah akhirnya ia menjadi sedemikian marahnya sehingga hampir saja ia melompat menyerbu tetapi demikian ia mulai bergerak segera mantingan pun tersadar dari kekaguman yang telah mencekam dirinya karena itu segera ia berkata Lawoi Ju apa yang akan kau lakukan Lawoi Ju pun seperti terbangun dari mimpinya yang buruk menjadi terkejut namun demikian ia menjawab aku akan membunuh mereka itu satu demi satu siapakah yang pertama-tama tanya ki dalam mantingan hati Lawoi Ju yang sedang menyala-nyala itu menjadi seperti disiram minyak mendengar pertanyaan mantingan itu karena itu ia menjawab sambil berteriak kau bersamaan dengan kata-kata yang meluncur dari mulutnya itu Lawoi Ju tidak menunggu lebih lama lagi segera ia memutar tubuhnya meloncat menyerang mantingan dengan dua pisau belati panjang di kedua belah tangannya sambil menggeram aku bunuh kau secepatnya supaya tidak selalu membuat telingaku merah setelah itu baru yang lain tetapi mantingan sudah bersiaga sepenuhnya karena itu ketika Lawoi Ju meloncatinya mantingan tidak gugup dengan cepat ia mengelakkan diri dan sekaligus trisulanya bergerak memukul pisau lawannya namun Lawoi Ju pun cukup tangkas ketika serangannya gagal cepat-cepat ia menarik senjatanya kemudian menyerang kembali dengan ganasnya maka segera terjadi pula satu lingkaran pertempuran yang tidak kalah serunya Lawoi Ju dengan dua pisau belati panjang menyerang dengan garangnya seperti badai melanda-landa tak henti-hentinya namun mantingan dapat menyesuaikan dirinya dengan baiknya mirip seperti sepucuk cemara yang berputar-putar ke arah badai bertiup dengan demikian mantingan selalu dapat membebaskan dirinya sendiri dari serangan lawannya tetapi sewaktu-waktu dengan penuh kelincahannya ia menyusup diantara serangan serangan Lawoi Ju mempermainkan trisulanya dengan cepatnya mematuk-matuk seperti serangan dari beribu-ribu mata tombak yang datang dari sekenap penjuru itulah daya kesaktian ilmu kidalang mantingan yakni pacar wutah sehingga sasarannya seolah-olah sama sekali tidak mendapat tempat untuk mengelak tetapi lawan mantingan kali ini adalah Lawoi Ju murid pasing singan terkasih hantu berjubah abu-abu dan bertopeng menakutkan itu benar-benar telah membekali muridnya dengan berbagai macam ilmu ilmu lahiriah dan ilmu-ilmu batin meskipun berlandaskan pada kekuatan hitam namun dalam bentuk penerapannya sungguh mengagumkan Lawoi Ju mempunyai ketangguhan ketangkasan dan kecepatan bergerak yang luar biasa ilmu pacar wutah yang diwarisi oleh kidalang mantingan dari gurunya Ki Ageng Subit ternyata tidak berhasil mengurung Lawoi Ju bahkan kemudian semakin lama terasa lah bahwa ilmu warisan pasing singan lebih ganas daripada ilmu yang diwarisi oleh mantingan dari gurunya oleh karena itu mantingan harus berjuang sekuat tenaga beberapa tahun yang lalu dalam pertempuran bersama-sama di dekat rawa pening ia telah dapat menyejajarkan diri dengan tokoh-tokoh golongan hitam itu namun dalam perkembangan selanjutnya agaknya Lawoi Ju telah bekerja lebih tegun lagi apalagi Lawoi Ju telah bertempur dengan cara yang buas sekali baginya tidak ada pantangan apapun untuk mencapai tujuannya kekejaman kekasaran dan kelicikan semuanya adalah cara yang dapat saja dipakainya sedangkan mantingan bertempur dengan penuh kejantanan dan kejujuran meskipun sekali dua kali ia mengalami tekanan-tekanan yang kasar dan gila namun tak terpikir olehnya untuk ikut serta melayani Lawoi Ju dengan cara-cara yang kasar dan curang dalam pada itu semakin lama semakin jelas bahwa mantingan tidak berhasil menempatkan dirinya pada keadaan yang menguntungkan beberapa kali ia terdesak mundur untunglah bahwa ia pun memiliki pengalaman yang luar biasa sebagai seorang dalang yang selalu mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menyebarkan kisah-kisah kepahlawanan yang tertera dalam kitab-kitab mahabarata dan ramayana dan sekaligus menyelenggarakan hiburan untuk rakyat mantingan pernah menjumpai seribu satu macam peristiwa dan gangguan-gangguan lahir batin berdasarkan pada segenap pengalaman itulah mantingan menempat dirinya di perguruan wanakerta namun kali ini ia tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa ilmu lawoju berada segaris di atasnya karena itu ia harus berjuang dengan penuh kebulatan tekat kalau saja otaknya tidak ikut serta bertempur saat itu mungkin ia sudah tergilas hancur tetapi karena kecerdasannya ia dapat mempergunakan setiap saat dan keadaan untuk membantu dirinya meskipun demikian hati mantingan mengaluh juga luar biasa lo ju ini pikirnya tetapi aku harus bertahan sedikit-sedikitnya untuk waktu yang sama dengan waktu yang diperlukan oleh wadas gunung dan tarang lampit sekali-kali mantingan sempat melirik ke arah lingkaran pertempuran rara wilis melihat hasil itu ia menjadi berbesar hati seandainya ia harus binasa melawan lawoju namun rara wilis harus sudah berhasil menyelesaikan pertempurannya dengan demikian ia mengharap gadis itu dapat membebaskan dirinya dari serangan bersama yang dibarengi oleh kekuatan lawoju yang dasar untuk melawan lawoju sendiri mantingan masih belum dapat menilai apakah rara wilis akan mampu tetapi ia masih mempunyai harapan lain sebab wirasaba pun dapat mendesak musuhnya dalam kesibukan berpikir mantingan sempat merasakan kegelian juga melihat endang widuri kalau saja ia tidak sibuk mempermainkan trisulanya ia menggaruk-garuk kepalanya gadis itu bertempur sama sekali seenaknya saja meskipun ia berhadapan dengan bagulan seorang yang bertubuh pendek gemuk seperti babi hutan dengan dua bola besi bertangke di kedua tangannya tetapi mantingan tidak tidak mempunyai waktu banyak karena terus-menerus terdesak dan harus bertahan akhirnya kesempatan untuk menyerang menjadi semakin tipis bahkan kemudian trisulanya benar-benar harus diputar seperti baling-baling untuk melindungi seluruh bagian tubuhnya dari patukan pisau-pisau belati panjang Lowoichu Lowoichu yang ganas itu hampir tak sabar pula ia ingin melumpuhkan lawannya segera ia menjadi marah dan mengumpat tak habis-habisnya melihat kenyataan bahwa mantingan sedemikian mahirnya mempermainkan trisulanya sehingga selubang jarum pun tak berhasil ditemukan untuk menyusupkan pisau belatinya meskipun ia sadar bahwa mantingan kini tinggal mampu mempertahankan diri demikianlah mantingan bertahan mati-matian untuk memperpanjang waktu kalau ia kemudian binasa ia mengharap rara wilis bersama-sama dengan wirasaba dapat mengganti kedudukannya di bagian lain widuri bertempur seperti seekor kijang meloncat dengan lincahnya kian kemari kadang-kadang ia berlari-lari berputar-putar seolah-olah sudah tidak berani lagi menghadapi lawannya namun kemudian ketika bagulan mengejarnya dengan dada terkembang tiba-tiba ia berhenti widuri menyerang dengan dasatnya rantai beraknya berputar-putar seperti lesus yang seolah-olah menghisap bagulan untuk masuk ke dalam pusaran anginya dalam keadaan demikian maka seluruh bagian tubuh bagulan di aliri keringat dingin mati-matian ia harus menyelamatkan dirinya dari hisapan itu gumpalan bayangan rantai widuri yang gemerlapan itu membuatnya pening segera bagulan mengumpulkan tenaga lahir batin sambil mengerutu tak habis-habisnya untunglah bahwa ia memiliki tenaga raksasa melampaui tenaga widuri sadar akan kelebihannya maka sekali-kali ia tidak menghindari serangan-serangan lawan kecilnya dengan sepenuh tenaga ia mencoba untuk melawan setiap serangan dengan serangan widuri pun sadar akan keadaan ini untunglah bahwa ia bersenjata rantai yang lemas yang tidak mengguncangkan tangannya dalam benturan-benturan yang terjadi namun ia selalu menjaga bahwa ia harus menghindarkan rantainya untuk tidak meledit senjata bagulan kecuali dalam kecepatan yang tinggi menurut perhitungan yang tepat dan memang ia sedang menunggu kesempatan itu kalau mungkin ia akan merampas bola-bola besi lawannya tetapi bagulan bukan anak-anak seperti dirinya yang senang pada permainan aneh-aneh bagulan adalah seorang dari kerumpulan lawuju yang menilai jiwa seseorang tidak lebih dari jiwa seekor katak dengan uang beberapa keping ia sudah bersedia memotong leher seseorang karena itu kali ini pun tidak ada soal lain dalam benaknya kecuali melumatkan gadis kecil yang banyak tingkah ini meskipun kadang timbul pula ingatan bagulan bahwa seorang kawannya memerlukan lawannya itu namun seandainya ia berhasil menangkap hidup pun ia pasti akan membuat perhitungan dengan jadi pak gadis kecil itu harus ditukar sedikitnya dengan sebuah timang bermata berlian tiga rantai seperti yang dirampoknya di daerah mangir beberapa bulan yang lalu tetapi ketika widuri itu bertempur semakin cepat ingatannya tentang timang bermata berlian tiga rantai itu pun kabur yang ada kemudian adalah ingatan tentang kepalanya sendiri yang setiap saat terancam akan terlepas dari lehernya Wira Saba pun ternyata melihat kesulitan mantingan tetapi ia tidak dapat berbuat sesuatu ia tidak dapat meninggalkan lawannya yang pasti akan menyulitkan kawan-kawannya yang lain meskipun ia telah berusaha secepat-cepatnya menyelesaikan pertempuran tetapi kedua lawannya yang bernama Cemoro Aking dan Ketapang itu dapat memberikan perlawanan dengan gigih ternyata kedua orang itu pun sekedar dapat memberikan perlawanan dan mengikat Wira Saba dalam suatu pertempuran sebab mereka berdua pun yakin bahwa mereka tidak akan dapat mengalahkan Wira Saba demikianlah ketika malam bertambah malam pertempuran itu pun menjadi semakin sangit ketika tubuh mereka telah dibasahi peluh yang mengalir dari setiap lubang kulit tandang mereka pun menjadi semakin keras masing-masing kemudian bermaksud untuk segera mengakhiri pertempuran dan membinasakan lawan-lawan mereka demikian juga Lowojo yang semakin keras menekan ke dalam mantingan ke dalam keadaan yang semakin berbahaya mantingan pun kemudian harus bekerja lebih keras lagi untuk mempertahankan dirinya tetapi perasaannya kini benar-benar telah bulat bahwa ia harus menegakkan kesetia kawanannya terhadap Maisa Jenar Arya Saloka dan anak-anak banyu biru apapun yang akan terjadi atas dirinya karena itu ia sama sekali tidak gelisah bingung dan berkecil hati ketika tekanan-tekanan Lowojo menjadi semakin sengit namun justru karena itulah maka ia tetap tenang dan menguasai dirinya sehingga ia tidak kehilangan akal dengan demikian maka setidak-tidaknya ia akan dapat memperpanjang waktu perlawanannya sebab dalam keadaan-keadaan yang sangat sulit sekalipun otaknya masih cukup cerah untuk mencari jalan keluar dari bahaya itu Lowojo lah yang justru menjadi gelisah dan marah ia ingin segera membunuh lawannya namun sampai beberapa lama usahanya selalu tidak berhasil karena itu dibakar oleh kemarahannya yang memuncak tiba-tiba ia berteriak nyaring kedua pisaunya disilangkan di atas kepalanya sedang dari matanya seolah-olah memancar api yang menyala-nyala mantingan terkejut melihat sikap itu ia masih belum tahu apa maksud dari gerakan-gerakan yang aneh itu namun ia yakin bahwa Lowojo sedang membuka ilmunya yang diandalkan dengan demikian mantingan semakin menyiagakan diri ia masih melihat rara wilis dan wira sabah melayani lawannya karena itu bagaimanapun ia harus berusaha untuk menyelamatkan mereka itu sampai mereka berhasil membunuh lawan-lawan mereka supaya mereka tidak ditelan oleh Lowojo ketika Lowojo sudah siap untuk meloncat dan menyerangnya kembali mantingan membelet risulanya sekali lagi seolah-olah untuk yang terakhir kalinya ilmu pacar hutanya sudah dikerahkan sejak lama sebelum Lowojo mempergunakan ilmu terakhirnya meskipun demikian ia tak dapat mendesaknya apalagi sekarang pada saat Lowojo sudah sampai pada puncak keganasannya waktu yang diperlukan Lowojo untuk memusatkan tenaganya tidaklah lama beberapa kejap kemudian ia sudah meloncat kembali dan menyerang mantingan dengan serangan dasar mantingan pun dengan mati-matian menggerakkan risulanya dalam puncak ilmu pacar hutah namun hanya sesaat saja ia mampu bertahan sebab kemudian terasa bahwa gerakan-gerakan Lowojo memancarkan udara yang amat panas mantingan sadar bahwa udara yang panas itu adalah akibat dari ilmu Lowojo yang dipancarkan oleh kekuatan batinya yang tinggi dan bersumber pada ilmu hitam beberapa kali mantingan terdesak bahkan kemudian dengan garang Lowojo meloncat memburu didahului oleh udara yang sangat panas kali ini mantingan benar-benar tidak melihat kemungkinan untuk mengelakkan diri udara panas yang membakar dirinya seolah-olah membuat darahnya mendidih dan tak berdaya kakinya tiba-tiba terasa lumpuh dalam keadaan demikian ia hanya mampu mengacungkan risulanya lurus ke depan ke arah Lowojo yang seperti akan menerekamnya dengan dua pisau belati di tangan namun dalam keadaan yang sangat berbahaya itu tiba-tiba terdengarlah jerit ngeri yang kemudian disusul tubuh yang jatuh terbanting Lowojo yang sudah yakin akan dapat menembus dada mantingan menjadi terkejut sehingga langkahnya terhenti ketika ia menoleh dan juga mantingan sempat pula menoleh dilihatnya tempi ini berguling-guling di tanah dari dadanya memancar darah merah segar seleret pandang Rara Willis menyambar wajah mantingan yang kosong sebenarnya bahwa Rara Willis melihat keadaan mantingan yang berbahaya karena itu sengaja ia berusaha sekuat tenaga untuk mempengaruhi Lowojo karena untuk melukai wadah gunung masih agak sulit dan waktu yang terlalu sempit akhirnya pedang Rara Willis terpusat ke arah dada Tembini untunglah bahwa ketangkasannya mampu mendahului gerak Lowojo yang hampir saja menentukan batas umur mantingan dengan ilmu yang dinamai oleh Pasingsingan ala Skobar sehingga benar-benar cerita Tembini dapat menghentikan langkah terakhir Lowojo melihat Tembini terbanting dan berguling-guling di tanah Lowojo sama sekali tidak menaruh perhatian ia bahkan menjadi semakin marah karena geraknya terganggu karena itu dari mulutnya terdengar umpatan persetan kau Tembini matilah kau kelinci dan kulitmu akan aku rentang di depan regul sarang ditah sebagai peringatan dari salah seorang anggota Lowojo yang memalukan semua yang mendengar umpatan itu mau tak mau meremang bulu kuduknya terhadap anggutanya sendiri Lowojo dapat berbuat demikian apalagi kepada lawan-lawannya dalam pada itu Bagulan pun menjadi semakin ngeri ia tidak mau diperlakukan seperti Tembini apalagi lawannya tidak lebih dari seorang gadis kecil tetapi bagaimanapun Bagulan mengerahkan tenaganya ternyata ia tidak dapat mengatasi keadaan sebab rantai berak itu seperti selalu meraung-raung di telinganya menyambar-nyambar seperti lalat yang dapat saja hingga di mana-mana di bagian tubuhnya dengan sesukanya memang beberapa kali Bagulan telah merasakan ujung rantai itu menyengat tubuhnya sakit dan nyeri semakin lama semakin sering dan ia tahu benar bahwa gadis kecil itu seperti sedang bermain-main saja kalau akhirnya gadis itu bertempur sebenarnya maka benar-benar seluruh kulitnya akan terkelompas habis dalam pada itu kembali mata Lowoichu yang memancar merah menyambar wajah mantingan dan kembali kemarahan yang membakar dadanya terpancar dari mata itu seperti terpancarnya api kali ini Lowoichu tidak tidak mau melepaskan korbannya lagi apapun yang terjadi meskipun semua anggutannya akan berteriak bersama-sama dan mati bersama-sama sekalipun ia akan membunuh mantingan untuk kemudian membunuh Wirasaba dan Arya Saloka tetapi ketika ia sudah siap tiba-tiba dilihatnya seorang anak muda muncul dari kegelapan malam berjalan seenaknya ke arahnya wajahnya yang cerah selalu dihiasi oleh senyumnya yang manis dengan ramah kemudian terdengar ia berkata paman mantingan sebaiknya paman beristirahat untuk sementara meskipun aku harap paman untuk selalu mengawasi aku disini beberapa tahun yang lampau aku mendengar guruku bertempur mati-matian melawan Lowoichu di tengah-tengah hutan tambak bayah sekarang kurang lebih 5 tahun kemudian biarlah aku muridnya mencoba kesatianya apakah benar aku telah dapat memenuhi harapan guruku mewarisi ilmunya untuk sedikitnya seperti ilmu guru 5 tahun yang lalu melihat kedatangan anak muda dan mendengar kata-katanya untuk mencoba melawannya Lowoichu seperti dihantam batu hitam sebesar kepalanya ia menjadi marah sekali sedemikian marahnya sehingga untuk beberapa saat ia terpaku gemetar di tempatnya nah bagaimana kisah selanjutnya silahkan ikuti terus kisah legenda Chris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati